Intro Hai Sobat Merdeka Bagi Anda, mahasiswa yang memiliki minat dan cita-cita untuk menjadi seorang wira usaha Inilah saat yang ditunggu-tunggu Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Reset dan Kementerian Menteri Bahkan, Wira Usaha Merdeka Sebuah program dari Merdeka Belajar Kampus Merdeka Yang membuka kesempatan untuk sobat berkontribusi menjadi bagian dari wira usaha mahasiswa Indonesia Beragam manfaat yang didapatkan diantaranya Mengikuti program pendampingan wira usaha terbaik dari perguruan tinggi pelaksana Mendorong peningkatan pengalaman wira usaha Peningkatan kemampuan daya kerja mahasiswa dan beragam manfaat lainnya Jadi, tunggu apa lagi? Dapatkan informasi lebih lanjut dan daftarkan diri Anda di www.wirausahamerdeka.id Serta, ikuti sosial media kami di atwirausahamerdeka Wira Usaha Merdeka Pastikan kamu jadi salah satunya ya Hai Sobat Merdeka Bagi Anda, mahasiswa yang memiliki minat dan cita-cita untuk menjadi seorang wira usaha Inilah saat yang ditunggu-tunggu Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi mempersembahkan Wira Usaha Merdeka Sebuah program dari Merdeka Belajar Kampus Merdeka Yang membuka kesempatan untuk Sobat berkontribusi menjadi bagian dari wira usaha mahasiswa Indonesia Beragam manfaat yang didapatkan diantaranya Mengikuti program pendampingan wira usaha terbaik dari perguruan tinggi pelaksana Mendorong peningkatan pengalaman wira usaha Peningkatan kemampuan daya kerja mahasiswa dan beragam manfaat lainnya Jadi, tunggu apa lagi? Dapatkan informasi lebih lanjut dan daftarkan diri Anda di www.wirausahamerdeka.id Serta ikuti sosial media kami di atwirausahamerdeka Wira Usaha Merdeka Pastikan kamu jadi salah satunya ya Halo, calon wira usahawan muda Apakah kalian punya ide usaha? Tertarik untuk memulai usaha? Oke, cek-cek apakah suara saya terdengar, teman-teman? Jelas, jelas Oke, selamat pagi semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Salam kebajikan bagi kita semuanya Om Swastiastu Nama Budaya Selamat pagi Saya senang sekali hari ini bisa ketemu teman-teman semuanya Yang sekarang berjumlah Wow, 485 mahasiswa Kenapa? Karena eh karena Mau mendengarkan Mau lebih dekat Dengan para perguruan tinggi pelaksana Wira Usaha Merdeka nih Yang hari ini itu seru-seru banget Yaitu Dari Universitas Prasetya Mulia Kemudian dari IPB Institut Pertanian Bogor Dari BINUS Kemudian terakhir dari Last but not least ya Dari Universitas Indonesia Nah Saya yakin Teman-teman semuanya semangat Untuk mendengarkan Dan bertanya Untuk mendapatkan klarifikasi Seperti apa sih program ini Kok teman-teman kayaknya seru banget ya Mendengarnya ya Jadi kita nanti hari ini Akan berbicara dengan Pak M. Setiawan Kusmulyono MM Apakah bapaknya sudah ada monitor? Oh iya Selamat pagi Pak Sandi Pak Agi Pak Setiawan Tulisannya tapi Kelly ya Pak Oh Kelly ya? Oke Biar ada brandnya kan Kalau di Prasmal itu Pak Biar semua yang ikut Jadi lebih semangat gitu Oh oke 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 Bisa dielaborate nanti tuh Oke Kemudian berikutnya dari IPB Institut Pertanian Bogor Ada Dr. Handian Purwawangsa S. Hood MSI Apakah sudah ada Bapak Hardian? Pak Handian? Sudah hadir Pak Mohon izin tim admin Beliau sedang Terang nanti saya Baik Baik Yang penting Secara tim sudah ada Ini sudah mantep nih Berikutnya Dari Universitas Bina Nusantara Atau BINUS Ada Profesor Dr. Meliana Eskom MM SDMS CBDMP Dan CMI Apakah sudah hadir Prof? Mohon izin Bapak Prof Meliana sedang open zoom Sebentar lagi Satu menit dua menit lagi Pak Baik Yang penting sudah ada nih Teman apa tim-timnya Mantap Dan last but not least Universitas Indonesia Bapak Prasandia Astagiri Yusuf S.S.I.M.T. PHD Apakah Bapak sudah hadir? Selamat pagi Selamat pagi Semangat ya Pak ya Siap Oke Pertama-tama puji syukur Kehadirat Allah SWT Karena hari ini Di hari Jumat Yang di kota saya Di Bandung saat ini Ini lagi cerah dan dingin Kita masih dapat diberikan kesempatan Untuk bisa mendengarkan Sarasehan dari PT Pelaksana ini Kemudian Yang terhormat juga Selain dari Pak PT Penyelenggara Saya mau menyapa teman-teman Dari tim Wira Usaha Merdeka Kemudian Bapak Ibu dosen yang hadir Dan Pentunya Adik-adik mahasiswa Di seluruh Indonesia Oke Tanpa berlama-lama Ini kita fokusnya Ini bukan sama saya Tapi fokus kepada PT Penyelenggara Jadi Tadi saya sudah menyapa Kemudian Saya mau Berkenalan nih Saya mau berkenalan Pertama sama Sama UNLES Prasetya Mulia Bapak Setiawan Boleh Apa namanya Sudah Say hi Kita bisa nanti Bercerita-bercerita ya Tentang Apa namanya Program yang akan Diusung Sama Prasmo Siap Pak Sandi Ya sayang Saya tahu sih Kalau Prasmo itu Memang Kekuatannya ada Di entrepreneurship ya Pak ya Insya Allah Sama teman-teman juga Di sini semuanya Punya kekuatan yang Kurang lebih sama nih Pak Teman-teman dari IPB BINUS dan juga UI Keren Oke Berikutnya Dari Pak Handian Apakah sudah hadir? Sudah Pak Siap Assalamualaikum Salam kenal semuanya Siap Pak Handian nih Kalau saya sering dekat Sama Kang Ujang nih Jadi nanti Pak juga nih Apa namanya Program-programnya Prof Meliana Juga apakah sudah hadir? Masih Mendaftar Di Zoomnya Baik Oke Kemudian Tadi Dari Universitas Indonesia Pak Prasandia juga Sudah hadir ya Ya Sudah Saya dipanggil Sandi aja Pak Sandi Oke Waduh Sama kita namanya nih ya Oke Pak Sandi Oke mungkin Kita akan mulai dulu Ini pemaparan Dari Universitas Prasetya Mulia Jadi Pak Setiawan Atau Pak Kelly Manggilnya ya Mungkin kita bisa mulai Pak Pemaparan hari ini Cerita-cerita tentang Serunya program-program Di Prasmo Dalam rangka Wira Usaha Merdeka ini Waktunya Kurang lebih 15 menit Pak Dipersilakan Oke Saya izin share screen Boleh Pak Sandi? Boleh Baik Izin share screen Bapak Ibu Teman-teman semuanya Suara saya jelas ya Pak Sandi? Ya jelas Jelas sekali Jelas ya Jadi nanti kalau ada kurang jelas Mohon di Informasikan ya Ini Kebetulan banget juga Pak Sandi Saya hari ini dapat Kesempatan luar biasa dan kebetulan Lagi ulang tahun juga nih Jadi ngepaskan ya Pak Terima kasih Wah berarti itu orangnya keren-keren Pak Lahir bulan Juli Itu katanya Mantap Oke waktu Jangan lupa keren-keren Pak Saya izin share screen Bapak Ibu Teman-teman semuanya Oke Baik Semoga sudah tampak ya Pak Baik Saya full screen Dulu Saya Swap dulu Oke Sudah tampak Pas Sandi sudah terlihat Slide-nya Sudah Sudah Oke kita mulai Baik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi Salam sejahtera Untuk kita semua Teman-teman semuanya Salam kenal Bagi Bapak Ibu semua Teman-teman juga Sahabat dari UI BINUS Dan juga IPB Izin menyampaikan Apa yang menjadi program Wira Usaha Merdeka Di kampus Prasetya Mulia Nah kami namanya Kita singkat nih Kita namanya adalah Inkubasi Calon Wira Usaha Inovatif berbasis teknologi Karena kami di Prasetya Mulia Kita punya dua sekolah Yaitu sekolah bisnis dan ekonomi Dan juga School of Science Technology Engineering and Mathematics Jadi kita gabungkan disini STEM-nya dan SBE-nya Dalam program Siwira Inotech Dalam 20 SKS ke depan Perkenalkan Nama saya Muhammad Siawan Saya pengajar Mewakili teman-teman di WMK Untuk sharing Disini sebenarnya Kalau di luar WMK Kita juga nanti bisa banyak Bapak Ibu Teman-teman Karena kita punya mata kuliah Konteksual yang unik-unik Kalau di Prasetya Mulia Jadi kalau nanti bergabung di WMK Kita bisa ngobrol banyak Kami punya mata kuliah Coffee Business and Management Property Development Hal-hal yang terkait bisnis Jadi kalau sudah masuk disini Tentunya banyak sekali atmosfer bisnis Yang bisa teman-teman pelajari loh Di Prasetya Mulia Oke kita mulai saja Mungkin kalau belum kenal Prasetya Mulia Kami lokasinya ada di kampus BSD Teman-teman Itu Ini tempatnya paling enak Karena kalau depan kampus kami itu Ada Aeon Mall Jadi kalau nanti datang pas demo day Teman-teman gak perlu khawatir Disini aman Aksesnya juga sudah lebih mudah Nah semangat yang dibangun Di Prasetya Mulia Visi dari founder kita Dan juga kemudian dikuatkan oleh Rektor dan Untuk menuju masa depan yang lebih indah Nanti kita sebutnya adalah Collaborative Learning by Enterprising Jadi kalau yang lain mungkin kerja Sambil kuliah Kalau di Prasetya Mulia Kita mengusahakan bagaimana Sambil kuliah itu sudah bisa menjalankan bisnis Sehingga nanti yang di dalam WMK ini Teman-teman akan dapat exposure kurang lebih sama Karena ini juga menjadi harapannya Dari program Wira Usaha Merdeka Teman-teman lulus nanti Tidak hanya menjadi seorang sarjana Tapi juga menjadi seorang wira usaha Jadi harusnya Wira Usaha dulu Baru sarjana gitu ya Nah visinya kurang lebih seperti ini Kami ingin menjadi rujukan Ilmu bisnis Tapi kata kuncinya teman-teman Kami akan lebih banyak praktik Jadi walaupun kami ini bukan fokasi Tapi praktik di dunia bisnis itu Adalah suatu keharusan Sehingga teman-teman nanti ketika di dunia bisnis Ataupun di dunia profesional Itu bisa menerapkan teori-teori yang ada Nah ini kata kuncinya yang sebenarnya menjadi tantangan Bagi seluruh perguruan tinggi di Indonesia Bagaimana kita bisa menciptakan lulusan-lulusan Yang siap bisnis Ataupun siap kerja Nah siapa pendirinya Mungkin teman-teman disini Sudah cukup banyak yang kenal Kita banyak sekali kurang lebih 70 Dulu saat zaman Pak Suharto Mulai dari Pak Eka Cipta Itu Komunik Sinarmas Ada Salim Group Ada juga Almarhum Pak Ciputra Dan beberapa juga yang masih aktif Sampai saat ini Kita selalu mencoba untuk Untuk mengkolaborasikan antara praktisi Dan akademisi Jadi kita selalu menjadi hub untuk menerjur Melestarikan bagaimana seorang educated entrepreneur Jadi teman-teman Kalau bisa masuk di WMK di Prasetya Mulia Akan merasakan bagaimana bisa membangun bisnis Secara terstruktur Bukan trial error Begitu ya Nah Apa saja Atau siapa saja yang pernah Lulus di Prasetya Mulia Dan kemudian kita punya banyak lulusan Begitu ya Ini sudah cukup banyak Banyak yang masuk di startup Sekarang juga lagi rame Beberapa lulusan kita Pemilik top kopi tuku Mas Andanu itu juga dari Prasetya Mulia By Lizy Para BLP Beauty itu dari proses yang belajar di Prasetya Mulia Jadi kami harapkan teman-teman yang nanti bergabung Dalam program WMK ini Bisa memiliki inspirasi yang sama Begitu Jadi ilmu yang sudah didapat dari perguruan tinggi asal Ini dikombinasikan selama satu semester di Prasetya Mulia Siapa tahu kita bisa membantu Indonesia Menuju kehidupan yang lebih baik Begitu ya dengan Wira Usaha Nah programnya gimana sih Apa sih si Wira Inotech itu teman-teman Gitu ya Wah ini kayaknya kita bilang Ini seperti mini MBA gitu ya Di Prasetya Mulia Kita akan membantu teman-teman belajar konsep bisnis Jadi dari yang gak punya pun gak masalah Kita akan buat Bagaimana sih caranya punya konsep bisnis Sampai nanti menjadi rencana usaha Jadi terstruktur tuh teman-teman Sehingga kalaupun nanti tidak menjalankan Saat Wira Usaha ini Tapi nanti setelah selesai WMK Teman-teman sudah punya pola pikir yang kurang lebih sama Oh kemarin belajar di WMK di Prasetya Mulia tuh gini loh Jadi saya bisa jalanin loh nanti Jadi dari scratch Dari nol Jadi bisnis plan Kemudian juga yang penting teman-teman ya Kita ingin membangun teman-teman Sebagai seorang sarjana Tentu Membangun budaya riset Jadi tidak trial error teman-teman Nah ini yang kita sebut Educated Entrepreneur Dan kemudian kita usahakan Dalam kelompok nanti Kita kebanyakan aktivitasnya Dalam kelompok Ini kita akan Kombinasikan dengan Dan mahasiswa dari Prasetya Mulia juga Yang mendaftar di WMK Sehingga bisa terjadi transfer value dan character Jadi gak hanya teman-teman nanti Mentang-mentang dari kampus A Nanti satu kelompok kampus A sendiri Nah kita usahakan terjadi mix Jadi bisa belajar Dan kemudian kita punya Pembimbingan nanti dari DPL Dari Prasetya Mulia Dan juga mungkin teman-teman dari dosen lain Yang akan membantu dari kampus Sahabat Yang itu juga membantu disini Kita desainnya 20 SKS teman-teman Ada 4 tahapan Jadi lebih mudah Sehingga nanti kalau mau konversi Wah bisa dikonversi sesuai dengan nama yang mudah Begitu ya Kita ada 19 modul Dan 1 rencana bisnis keren Nah ini yang diharapin kan teman-teman ya Selesai semester 5 punya bisnis Di situ ya Jadi nanti ditanyain Wah kamu keren banget Nah itu indikator sederhananya Belus WMK dari Prasetya Mulia Punya rencana bisnis yang keren Oke programnya gimana Ini yang penting teman-teman ya Jadi kita punya 4 tahapan 4 tahapan ini terbagi dalam 20 SKS Tahapan pertama namanya Eksplorasi peluang usaha Setelah melakukan eksplorasi teman-teman Teman-teman akan punya ide Gitu ya Tapi idenya ini kita usahakan Bisa ada unsur teknologinya Karena kita tahu masa depan itu Pasti tentang teknologi Nah teknologinya apa Nanti terserah teman-teman Kita punya teman-teman STEM yang akan memberikan wawasan Kepada teman-teman Bisa saja mungkin software base Bisa saja mungkin AI Bisa saja teknologi tepat guna Sederhana dari bisnis pangan Begitu ya Jadi sangat beragam tergantung Ide bisnis teman-teman Yang nanti mau coba Dipraktekkan disini Setelah dapat ide Kita langsung validasi Ini yang paling penting teman-teman Teman-teman harus cek And recheck Nah gimana caranya Kita bantu disini Gimana sih caranya Bisa jadi keren-keren Kayak lulusan prasetya mulia Gitu ya Kita bisa disini Nanti teman-teman dapat insight Oh gitu loh Gitu ya Dan terakhir Agregasi rencana usaha Jadilah sebuah rencana bisnis Dan bukan rencana bisnis Yang main-main Tapi sudah terstruktur Marketingnya gimana Operasinya gimana Dan nanti kita kasih juga Pitchingnya teman-teman Gimana sih pitching yang keren Jadi kayak Yang di luar-luar negeri gitu loh Ya syakteng Dan macam-macam Jadi Gimana ngomong 3 menit Gimana ngomong 5 menit Gimana dapat pendanaan Kita berikan dalam WMK ini Nah Eksplorasi peluang usaha Ini kira-kira Ada 4 modul Nilainya 4 SKS Outputnya Itu adalah laporan peluang usaha Jadi setiap tahapan Ada outputnya Yang itu selalu Runut teman-teman Jadi nanti Ini gabungan dari rencana usaha Jadi teman-teman Tidak perlu buat dari baru Bisa mulai dari Tahapan 1 2 3 4 Di tahapan ideasi Nanti outputnya Kita ada 3 modul Di situ Outputnya adalah Ide usaha Berorientasi teknologi Di validasi outputnya Yang sudah tervalidasi Dan yang terakhir adalah Rencana bisnis tervalidasi Bahasanya tadi Kalau saya bilang Rencana bisnis yang keren Gitu ya Oke Nah Apa saja modul-modulnya Ini gambaran modul-modulnya Teman-teman Dari tahapan ini Kita punya modul Discovery skills Dan isinya permintaan Dan penawaran usaha Ini yang paling penting Karena bagaimana kita Melatih sensing Ada gak sih peluang Ada gak sih permintaan Ada gak sih penawaran Saingan saya siapa sih Nah Kita coba bawa disitu Lalu setelah itu Teman-teman Kita kenalkan VPC mungkin sudah pada kenal ya Ini penyanyi Osterwalder Tapi kita gayanya Prasetya Mulia itu Lebih unik lah Gimana sih Merancang Customer pain Customer gain Dengan cara yang berbeda Lalu kita tambahkan teknologi Gitu ya Dan Divalidasi Wah ini penting nih Teman-teman Mungkin sudah belajar ya Apalagi ada metode penelitian Dan macem-macem Tapi Dalam penelitian terapan Bisnis Nah Kita Punya sesuatu yang berbeda Yang nanti ditawarkan Inilah yang kita sebut Biasanya kita lakukan Inkubasi di Prasetya Mulia Teman-teman Kita punya inkubasi Namanya Hatching Program Dan kurang lebih Mirip-mirip lah Yang akan kita berikan Di WMK ini Jadi Teman-teman punya rasa Prasetya Mulia gitu ya Dan Terakhir Fungsi-fungsi manajemen Tapi tentunya Yang sudah disesuaikan Dan terakhir tadi Yang sudah seperti saya bilang Teaching Gitu Nah ini biar jadi keren nih teman-teman Bisa ngomong dengan Ringkas jelas Dan padat Oke Kita masuk ke persyaratan umumnya Saya gak mau panjang lebar Persyaratan umumnya Mengikuti apa yang sudah disampaikan oleh WMK Dan mungkin sama dengan Rekan-rekan sahabat Dari perusahaan Perguluan tinggi lain Yang menjadi peserta Mahasiswa aktif Semester 5 Dan 7 Kalau tidak salah Gitu ya Kemudian Memperoleh Surat rekomendasi ini Jangan lupa Kelengkapannya Tolong dilengkapi dengan baik Lalu dimasukkan ke dalam Link yang sudah diberikan Kemudian Bersedia mengikuti Program penuh waktu Dan melakukan input KRS Nanti bisa dibaca secara detail Ini sama teman-teman Syaratnya yang sudah ada di WMK Nah kami Request ada syarat-syarat khusus Yang sederhana Sebenarnya Gitu ya Jadi Nanti Ada rencana usaha Sederhana aja teman-teman Itu cuma 3 halaman Maksimal banget Tapi semua sudah ada kolom-kolomnya Itu berbicara tentang Kalau punya ide Ide apa sih Uniknya apa sih Kalau sudah punya ide Nah itu yang mungkin bisa diterapkan nantinya Jadi Itu syarat tambahan aja Dari kami Supaya kami benar-benar Pengen juga Kok kayak Misalkan sering dibilang Wah masuk prasetia mulia Tesnya susah Masa masuk UMK aja Tesnya susah Ini bukan susah teman-teman Tapi kalau teman-teman Sudah punya modal yang bagus Ini akan diasah lebih mudah Karena berlian itu Teman-teman harus diasah Dengan proses yang penuh Ketelitian Gitu ya Dan kita siap membantu teman-teman Dalam 20 SKS ke depan ini Gitu ya Sisanya teman-teman bisa melihat nanti Nah Timelinenya Mungkin sama dengan teman-teman Perguruan tinggi lain Ya dari IPB UI maupun BINUS Ini sama Tapi kita nanti ada closing Seremoni seperti Demo Day Tanggal 25 November Dan sekalian juga nih teman-teman Kalau mau pengen lihat Demo Day-nya seperti apa Kami juga prasetia mulia Pas banget nih Hari Sabtu dan Minggu besok Kami melaksanakan Semacam Demo Day Yang kami lakukan Rutin Namanya Creative Fest Jadi kalau teman-teman mau lihat Wah WMK Prasmul Demo Day-nya kayak gimana Silahkan datang ke Mall of Indonesia Di Kelapa Gading Tanggal Sekarang hari Jumat 22 Berarti 23 dan 24 Juli Teman-teman Dari mulai jam 10 pagi Sampai sore Sampai tutup mall Dua hari itu Jadi kalau ditanya Mas Keli Jadi silahkan manggil saya Mas aja Karena kita mungkin Usianya sama ya Saya generasi milenial Lahiran tahun 2000an Gak bercanda ya Nanti Pak dosen yang lain Jadi khawatir gitu ya Kalau mau lihat Demo Day-nya seperti apa Silahkan datang juga Kalau mau lihat juga Youtube-nya bisa Nanti bisa Silahkan search langsung Di Instagram-nya Prasetya Mulia Nah Itu saja mungkin Dan saya ingin Menginformasikan hal terakhir Di kami Kami Selama ini Alhamdulillah Puji syukur Puji Tuhan Banyak yang sudah Bisa Bekerja Bisa berwirausaha Sebelum diwisuda Sekitar 64% Dan ini juga nanti Akan kita bawa di Program UMK ini Insight-insight Supaya teman-teman juga bisa Apa ya Terinspirasi dan maju Dan kita saat ini 27% lulusan kita Sudah menjadi pengusaha Jadi Apa yang kita berikan di UMK ini Kurang lebih Ada sebagian Yang kita lakukan Di Prasetya Mulia Jadi jangan sia-siakan Kesempatannya Teman-teman Kami tunggu Dilengkapi pendaftarannya Dan kalau mau nanya Nanti silahkan Itu saja dari saya Terima kasih banyak Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Wirausaha Silahkan Pak Sandi Terima kasih Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Mas Kelly Saya itu Langsung Agak tercengang ya Ketika Tadi dibilang Demo day-nya Di Mall of Indonesia Jadi Saya cuma bilang sih Sama teman-teman Buruan daftar deh First come First serve Banget nih Selain Prasmul Yang canggih Ada 16 kampus lainnya Yang gak mau kalah canggih Itu pasti Epic-epic ketika Teman-teman belajar Wirausaha Di sini Di Wirausaha Merdeka Jadi saya mungkin Sedikit summary Ketika Tim Prasetya Mulia Punya program Yang lebih banyak praktek Kemudian Bertujuan untuk Membangun bisnis Secara terstruktur Bukan trail and error ya Karena kita sudah tahu nih Benchmarknya Di Prasetya Mulia tuh Ada kopi tuku Ada BLP kosmetik Sesuatu yang memang Kita semua sudah kenal Berarti Bisnisnya works Oke Ide-nya juga harus Dengan teknologi Karena memang Sesuai dengan Zaman saat ini Ada sedikit syarat unik Tapi menurut saya Itu sangat simple Dan sangat bisa dilakukan Apa namanya Di internet Itu banyak contohnya Jadi tinggal ikut aja If you really want it You better get this As soon as possible Gitu kira-kira Mas Kelly ya Oke Nah Kan langsung ada yang bertanya nih Nanti dulu Tenang Kita beresin dulu satu nih Kita kumpulin Sekarang saya mau Ngobrol sama Dari IPB Dokter Handian Apakah sudah Hadir Cek-cek Apakah Dari tim IPB Dokter Handian Atau tim Sudah Bisa Memaparkan Sudah Mas Mantap Oke Kalau kayak gitu Mas Handian Tadi Bisa dimulai Waktunya 15 menit juga Sama Tadi Waktu dan tempatnya Dipersilakan Baik Terima kasih Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Judulnya adalah Building Techno Social Trainer Mindset and Skill to Empower Yacht and Business Society Jadi keunikan dari program Wira Usaha Merdeka yang sudah direncanakan oleh tim dari IPB adalah bagaimana kita bisa memberikan bekal awal berupa mindset, kemudian ada pelatihan-pelatihannya dan dilanjutkan dengan kunjungan dan praktek Kemudian juga ciri khas pengembangan kewirausahaan IPB itu adalah socio-preneur Jadi kita selain menciptakan bisnis-bisnis yang tangguh Nah juga menciptakan sosok-sosok yang memiliki jiwa sosial yang tinggi Kira-kira seperti itu Itu adalah ciri khas yang memang ada di dalam visi dan misi Pak Rektor IPB Nah ini adalah sekilas Alhamdulillah IPB University kinerjanya semakin hari semakin meningkat Dimana dari dalam perankingan di berbagai metode ini sudah terus meningkat Terakhir menurut World University Ranking by subject itu sudah nomor 41 dunia Dan the impact ranking 2022 itu di posisi 100-200 dunia Nah kemudian apa sih yang akan teman-teman dapatkan menurut ya ketika mengikuti program Wirausaha mereka di IPB gitu ya Tentu saja yang pertama adalah mulai dari bagaimana menciptakan bisnis-bisnis Dan produknya itu seperti apa Jadi memang program ini disetting bahwa teman-teman nanti akan membuat ide bisnis itu sampai kepada prototype-nya Jadi prototype gitu ya Nah dari membuat ide bisnis sampai ke prototype Tentu saja butuh sekali banyak apa namanya ilmu-ilmu gitu ya Banyak-banyak pengetahuan-pengetahuan yang nanti memang diperlukan Begitu ya Nah oleh karena itu nanti teman-teman juga selain tadi idenya sudah ada ya Bagaimana cara perencanaan keuangannya gitu ya Kemudian bagaimana market validation-nya ya Kemudian customer acquisition-nya seperti apa Nah kemudian bagaimana cara membuat apa namanya bisnis channel-nya juga Karena IPB apa namanya dengan kegiatan-kegiatan kewirausahaan yang sudah ada sudah banyak sekali Memiliki apa namanya Memiliki jaringan bisnis mulai dari di pedesaan sampai di perusahaan-perusahaan besar gitu ya Jadi diharapkan teman-teman nanti ketika mengikuti program ini Sudah mampu untuk membuat ide bisnis yang berlian sampai Tapi juga selain ide bisnis juga bisa Apa namanya Mempunyai rasionalkan gitu ya Atau mewujudkan gitu ide bisnis itu sampai kepada prototipe kira-kira seperti itu Nah kemudian ini capaian pembelajarannya gitu ya Jadi nanti mulai dari mindset ya Ide dan peluang bisnis Nanti model bisnisnya seperti apa Bagaimana cara melakukan negosiasi ya Bagaimana cara membangun jejaring bisnis Kemudian bagaimana juga tadi Memberikan nilai tambah terhadap produk yang ada di pasaran gitu ya Jadi ide bisnis itu bisa yang memang betul-betul baru ya Kan bisa memang ada satu produk kemudian diberi nilai tambah di situ Nah itu hal-hal seperti itu nanti yang akan dibahas di dalam Apa namanya kuliah-kuliah atau pembelajaran yang akan kita persiapkan Yang sudah dipersiapkan Ini adalah timelinenya Nanti bisa dipaca saja Nah kemudian peta pembelajarannya ya Jadi mulai dari ide development ya Managing bisnis, market prediction sama bisnis summit Nah di bisnis summit ini apa yang nanti akan dipamerkan itu adalah Prototype-prototype gitu ya Nah kemudian juga selain dari perkuliahan di dalam kelas ya Apa namanya nanti juga akan ada semacam bootcamp ya Di mana para peserta nanti akan juga melakukan kunjungan-kunjungan Kepada beberapa mitra bisnis IPB yang sudah berjalan Sehingga nanti selain dari teori-teori gitu ya Para peserta juga bisa memperoleh Apa namanya pengetahuan baru gitu ya Atau pengetahuan yang memang aktual seperti apa di lapangan ya Melalui kunjungan ke lokasi-lokasi mitra binaan IPB Atau mitra IPB yang sudah berjalan di lapangan Nah ini adalah model pembelajarannya ya Dimulai dengan stadium general ya Kemudian kelas kuliah Kemudian nanti ada juga bisnis mentoring dan FGD ya Dari para dosen pendamping Kemudian ada company visit gitu ya Jadi ada beberapa daerah yang nanti akan dikunjungi Kalau kita bicara kopi misalnya Nanti kita akan mengunjungi mitra IPB yang ada di Garut Misalnya yang dia sudah bisa mulai dari aspek beli daya Sampai ke pengolahan, sampai ke ekspor Kita bisa belajar di sana secara bersama-sama Dan lokasi-lokasi lain Kemudian ada bootcamp ya Nanti diharapkan di bootcamp ini lebih intensif lagi Para peserta untuk merumuskan prototipnya itu seperti apa Karena ini membutuhkan waktu yang lebih intensif Nah kemudian nanti prototip itu akan dibawa kepada kegiatan ekspo dan bisnis summit Jadi mulai ide sampai prototip ini Apa namanya kita Kita rencanakan Itu bisa Prototip dari ide bisnis mahasiswa di awal itu bisa Bisa apa namanya Bisa kita pamerkan lah Kemudian ini syarat dan jangkauan peserta Begitu ya Jadi ini Apa untuk mahasiswa dari luar Kita fokus ke Di Cirebon, Bogor, Cianjur Depok, Panggerang Nah kemudian syarat khusus Berasal dari program studi yang memiliki latar belakang Sesuai dengan program dan memiliki minat Di bidang kewirausahaan Kemudian mengumpulkan personal statement Atau motivasi letter Mengenai motivasi dan tujuan mengungkuti program ini Sarat umumnya saya kira sama ya Tadi dari para last demo juga sudah menyampaikan Keuntungan bagi peserta tentu saja Pengalaman belajar di luar kampus ya Saling mengena satu dengan yang lain Apalagi kalau di online ini kan Satu IPB aja belum tentu Saling ketemu ya Selain di Zoom gitu ya Mudah-mudahan dengan adanya kegiatan ini Bisa tadi Ada pengalaman lebih ya Baik bertemu dengan sesama dari IPB Maupun dari luar kampus IPB Kemudian ada konversi 20 SKS ya Dengan mata kuliah yang sudah direkomendasikan Sertifikat keikut sertaan Ya materi yang disampaikan secara langsung Dari para ekspert dan desain ahli Pada bidang bisnis Kemudian metode blended learning Memudahkan mahasiswa untuk belajar dimana saja Menambah relasi tentu saja Karena relasi itu adalah Hal yang paling utama juga dalam bisnis ya Di dalam Islam juga Silaturahmi itu adalah rejeki Begitu ya Jadi ini menjadi sangat manfaat Yang menjadi sangat besar Bagi para peserta Kemudian fasilitas pendukung program Berupa transportasi Ruang kelas Auditorium Asrama Botcamp Dan sistem informasi Ini alur konversi SKSnya ya Saya tidak akan detail disini Karena bisa rada lama Tapi intinya adalah bahwa kami sudah Mempersiapkan Begitu ya Bahwa kegiatan-kegiatan ini Sudah Nantinya itu dapat dikonversi Ke dalam mata kuliah Sampai 20 SKS Kemudian juga kita sudah berdiskusi Sangat intensif juga Dengan para program Ketua program Subi maupun Ketua Departemen Jadi pada Mahasiswa IPB Tidak usah Khawatir Begitu ya Bahwa ini memang Nantinya akan bisa dikonversi Menjadi 20 SKS Lanjut Ini tenaga Profil tenaga pengajar ya Jadi mulai dari dosen pendamping lapang Dosen internal IPB Yang memang memiliki Apa namanya Rekam jejak yang panjang Di dalam Atau wira usahaan Begitu Kemudian juga Banyak yang sebutnya Dosen IPB juga praktisi juga ya Memiliki usaha Begitu Kemudian nanti kita juga ada Praktisi dan ada Apa namanya Elektor asisten ya Yang nanti akan mendampingi Kelas kuliah Sehingga nanti Para peserta itu Ini betul-betul Bisa Apa namanya Berkomunikasi dengan Intensif itu Karena memang Ada asistennya Lanjut Ini adalah Apa namanya Learning anytime Jadi intinya sih Para peserta itu Bisa mengakses Bahan Kemudian Hal-hal yang terkait Dengan program Itu dalam satu Aplikasi ya Di OCW IPB ID Sehingga Apa namanya Memudahkan para peserta Untuk Apa memperlancar Proses Belajar Begitu Terkait dengan Update-update Dalam kegiatan Dan juga Bahan-bahan Perkuliahan Atau Materi Pembelajaran Oke Demikian Yang bisa saya Sampaikan Begitu bagi Para Mahasiswa Yang siap Menjadi Wirausaha Muda Kami tunggu Kehadirannya Kedatangannya Untuk Belajar Belajar Bersama Di program Wirausaha Muda Di program Wirausaha Merdeka Wirausaha Merdeka Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Warahmatullahi Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Pak Dr. Handi Saya senang banget nih Karena IPB Kalau saya belajar Di sana Pastinya An Karena di Bogor Itu Apa namanya Di sini Fokusnya Ke Tekno Sosiopreneur Jadi Tidak hanya Teknologinya Aja Tapi Impactnya Yang Ditekankan Oleh IPB Salah satu Top university Di Indonesia juga Yang fokus juga Nggak cuma Hanya idea Tapi yang tadi saya suka Adalah idea With value Jadi dengan Idea Dengan nilai-nilain Kemudian Mitra IPB Tadi saya lihat Banyak sekali ya Jadi IPB ini Udah Apa namanya Udah kemana-mana nih Membimbing Para UMKM Dan mitra-mitranya Terus Yang Banyak juga Dinantikan sama Para mahasiswa Dan para Bapak ibu dosen Yaitu adalah Konversi yang sudah ready Jadi saya lihat Konversinya udah enak Jadi tinggal Dimatchingkan Sama Universitas-universitas Ibu bapak sekalian Dan para mahasiswa Jadi Nggak usah Terlalu bingung ya Kalau mau Di konversinya Itu bagian mana Learn anytime anywhere Tadi sudah ada LMS nya Yang bisa menjadi Wadah Teman-teman Mahasiswa Belajar Kapanpun Dimanapun Dengan akses LMS nya Wow Mantep banget nih Abis Prasmul Canggih IPB Canggih juga Gitu Kira-kira Pak Handi Handi ya Oke Baik Wah Sudah dua Dua lagi Ini pasti Keren-keren lagi Saya nggak sabar Saya penasaran Saya pun Jadi semangat Berharap sekali Kalau Saya tuh bisa ikut semua Sekalian mengingatkan Teman-teman Partisipan saat ini Sudah mencapai Seribu Dimana itu adalah Kapasitas Zoom Kami saat ini Tapi Jangan khawatir Tolong diimpokan Kepada teman-teman Agar bisa Mengakses Youtube kita Di Wira Usaha Merdeka Jadi Bapak Ibu Juga diimpokan ya Ke Mahasiswanya Dan Para Bapak Ibu dosen Agar Bisa mengikuti Juga di Youtube Karena kalau di Youtube Nanti bisa Tinggal lihat lagi ya Kalau tadi ada yang banyak Bertanya Dimana Bisa lihat bahannya Tinggal ke Youtube kami Di Wira Usaha Merdeka Baik Saat ini saya mau Pindah nih Saya mau pindah ke Universitas Bina Nusantara Apakah Prof. Meliana Sudah hadir Ya sudah hadir Pak Sandi Selamat pagi Prof Selamat pagi Selamat pagi Rekan-rekan semua Baik Saya Disini sama Seperti Dr. Handi Dan Mas Keri tadi Waktu ada di 15 menit Dipersilakan Ibu Ya Makasih Pak Sandi Mungkin kita ingin Menjelaskan sedikit Tentang WMK BINUS Ya Mungkin pertanyaannya adalah Mengapa harus join Kepada di BINUS Ya Saat ini BINUS Merupakan Untuk salah satu Universitas terbaik Berdasarkan US Ranking Yang memberikan pengalaman Kelas dunia Gitu ya Jadi Dengan bergabung Di WMK BINUS Mungkin Rekan-rekan Mahasiswa Dari manapun Bisa merasakan Bagaimana Belajar di Satu universitas Yang memiliki Environment Yang disiapkan Sedemikian rupa Untuk membantu Anda Nanti menjadi Seorang Wirausaha Yang handal Nah bagaimana Dengan Metode pembelajaran Yang kita berikan Dalam program WMK ini Nah disini Ketika mahasiswa Atau peserta mahasiswa Ini masuk Langkah pertama Adalah Anda Dia akan merasakan Melalui program Bootcamp Selama dua minggu Gitu Kemudian Di dalam prosesnya Setelah itu Akan mendapatkan Course certification Ada dua Course certification Yang pertama Adalah terkait Dengan idea generation Dan yang kedua Adalah terkait Prototyping development Nah setelah itu Persamaan Setelah selesai Dengan course certification Juga terus ada Pendampingan Dari Dengan Para coach Yang bersertifikasi Coaching Tapi juga ada Project based learning Yaitu making Business prototype Nah setelah itu Akan diakhiri Di beberapa Sesi nya Dengan virtual exhibition Physical exhibition Maupun pitch up Dengan para Venture capital Nah dalam Semua kegiatan ini Kita melibatkan Export Dari Industri Dan alumni Yang memang Juga pelaku Wira usaha Atau startup Juga para investor Melalui Visi-visi Yang memang Sudah banyak Bekerja sama Dengan University Baik dalam Skala nasional Maupun Internasional Yang tujuannya Setelah melalui Program VMK ini Mahasiswa beserta Bisa mendapatkan Penambahan skill Dan knowledge Terkait dengan Wira usaha Yang lebih baik Ada pun metodenya Sendiri Yang dijalankan Dalam semua Program VMK ini Melalui Ada yang daring Melalui zoom Ada yang luring Yaitu on-site Kemudian flip learning Presentation Dan juga Project based learning Nah Ini adalah Kapasitas Di Binus University Di Binus University Mendapat Kuota 750 Dengan Beserta Dari Binus Sendiri Adalah 450 Dan Dari Luar Binus Adalah 300 Jadi Cukup Besar Nah Sedangkan Keuntungannya Untuk Beserta Adalah Bisa Mendapatkan Pembelajaran Langsung Dari Startup Atau Industri Coaching Dilakukan Oleh Certified Coach Mendapatkan Kesempatan Pitching Secara Langsung Bersama Dengan Visi Atau Venture Capital Dan Melakukan Konversi 20 SKS Mendapatkan Pengalaman Langsung Untuk Melakukan Pameran Usaha Ekshibition Dan Juga Fasilitas Untuk Beserta Dari Luar Daerah Dalam Jumlah Yang Memang Terbatas Sedangkan Pengajar Atau Exput Sendiri Adalah Dosen Yang Memiliki Sertifikasi Coach Tenaga Pengajar Dari Startup Atau Industri Dan Review Dari Visi Langsung Dari Industri Untuk Pitch Date Yang Sudah Djalankan Oleh Mahasiswa Nantinya Dalam Program Ini Nah Ini Jadwal Pelaksanaannya Secara Detil Jadi Pendaftaran Dan Seleksinya Itu Dimulai Dari Minggu Pertama Di Bulan Juli Ini Rencananya Tapi Karena Memang Baru Dibuka Di 15 Juli Kemarin Maka Akan Dibuka Sampai Dengan Minggu Pertama Agustus Persiapan Pembelajaran Juga Kita Lakukan Sampai Minggu Pertama Agustus Kemudian Bootcampnya Sendiri Dimulai Dari Minggu Kedua Agustus Dan Ini Akan Diperkirakan Selesai Sampai Programnya Di Minggu Ketiga Bulan November Selama 16 Minggunya Untuk Bisa Mengkonversi SKS Menjadi 20 SKS Berikutnya Nah Ini Ini Adalah LMS Yang Kita Gunakan Yaitu Kita Menggunakan Kita Belajar LMS LMS Ini Juga Sudah Digunakan Dari Uji Coba Berulang Kali Terkait Untuk Prakerja Terkait Untuk KMMI Waktu itu Kretensial Mikro Jadi Sudah Sangat Powerful Untuk Bisa Melakukan Proses Pembelajaran Yang Baik Ini Menu-menunya Yang Sudah Bisa Diakses Sudah Kita Siapkan Dari Bootcamp Kemudian Certification Pertama Certification Kedua Prototype Kemudian Pendampingan Dan Juga Pameran Ini Adalah Ruang Fasilitas Coaching Yang Dimiliki Oleh Windows University Ada Open Space Yang Kami Nyebutnya Adalah Bihab Di Kampus Angbrek Yang Nanti Menjadi Tempat Domitori Juga Ada Di Area Kemanggisan Ini Fasilitas Physical Exhibition Untuk Pameran Nanti Semua Peserta Akan Pameran Dan Akan Diadiri Oleh Para Fisi Investor Maupun Undangan Yang Kita Undang Dari Industri Kemudian Ini Fasilitas Domitori Untuk Beserta Yang Ada Yang Kita Sebutnya Binus Square Jadi Ini Adalah Yang Kita Setiakan Untuk Beserta Semua Akan Dibantu Pembiayanya Oleh Yang Dilakukan Binius University Selain Itu Selain Tadi On-site Pamerannya Juga Akan Dilakukan Secara Virtual Kita Menggunakan Virtual Boot Virtual Exhibition Yang Memang Sudah Diminiki Oleh Binus Memang Rutin Kita Gunakan Itu Ini Yang Secara Umum Kita Terus Lakukan Tiap Tahun Yaitu Virtual Beach Up Untuk Mempertemukan Antara Startup-startup Yang Dibuat Oleh Mahasiswa Dengan Para Venture Capital Startup Maupun Industri Lainnya Ada Boot Boots Yang Nanti Setiap Satu Talent Atau Satu Startup Memiliki Satu Boot Yang Kemudian Mereka Bisa Mempresentasikan Nah Ini Adalah Persyaratan Program Sama Seperti Persyaratan Yang Diminta Oleh WMK Usaha Merdeka Dari Kementerian Jadi Syarat-syaratnya Sama Kemudian Untuk Menghubuni Whatsapp Bisa Dicatat Nomornya Kemudian Ini Emailnya Dari Bec Edunus Silahkan Untuk Bisa Ditanyakan Lebih Lanjut Terima Kasih Terima Sampai Terima Terima Kasih Prof Meli Saya Apa Namanya Banget Nih Kalau Ingat Binus Pasti Ingat Tokopedia Ya Sudah-udahan Nanti Apa Namanya Co-founder Tokopedia Bisa Turun Gunung Juga Ingat Nanti Waktu Pameran Memang Kita Keren Banget Pasti Oke Tadi Satu Hal Yang Saya Kutip Adap Core Certification Ini Seru Banget Teman Berarti Once Teman Beres Dari WMK Di Binus Itu Punya Sertifikasi Itu Menurut Saya Penting Banget Untuk Jadi Nilai Jual Kita Ketika Nanti Lulus Kemudian Kalau Aja Bisa Nanti Belajar Wirausaha Di Binus Itu Ide Nanti Bisa Langsung Dilihat Sama VC Ya Avenger Capital Dan Investor Kemudian Tempat Bekerjanya Juga Seru Banget Ada Open Space Sky Korking Space Juga Ada Dormitory Di Sana Jadi Yang Saya Bisa Lihat Kalau Misalnya Teman Teman Main Ke Bidus Networking Pasti Dapet Banget Gitu Sama Teman Teman Bidus Di Sana Gitu Kira Prof Melia Iya Pak Sandu Oke Baik Saya Sekalian Mengingatkan Sama Teman Teman Mungkin Disini Ada Teman Teman Yang Dari Luar Daerah Juga Kemarin Itu Kita Sudah Punya Dua Sesi Lebih Dekat Dengan Pergualan Tinggi Pelaksana Selain Yang Dari Empat Ini Silahkan Dilihat Di Youtube Kita Di Wira Usaha Merdeka Oke Jadi Teman Teman Jangan Lupa Untuk Lihat Semua Paparannya Ada Semua Di Sana Semua PIC Contact Person Semua Ada Di Sana Jadi Bisa Langsung Bertanya Ingat First Come First Serve Karena Slot Ini Limited Jadi Jangan Nunggu Di Belakang Mending Sekarang Aja Dikejar Karena Kalau Nunggu Di Belakang Itu Rebutan Itu Sayang Ngeri Nggak Dapat Gitu This Is Your Moment Ini Adalah Pilot Project Pertama Jangan Sampai Nggak Dapat Baik Sekarang Last But Not List Saya Mau Ngobrol Dengan Pak Sandi Saya Manggil Nama Sendiri Dari UI Pak Sandi Apakah Sudah Monitor Panggilan Oke Pak Sandi Waktu Dan Tempatnya Silahkan Sama Seperti Yang Lain 15 Menit Baik Terima kasih Banyak Pak Sandi Saya Menyapa Juga Dulu Yang Tadi Sudah Presentasi Di Awal Pak Kelly Pak Handian Dan Prof Meli Luar biasa Program WMKD Masing-masing UI Dapat Kesempatan Terakhir Semoga Menjadi Ada Nilai Juala Sendiri Bahwa UI Barat Tahun Ini Akan Menyelenggarkan Wira Usaha Merdeka Saya Akan Share Screen Sudah Terlihat Ya Ya Sudah Baik Ya Wira Usaha Merdeka Yang Di UI Kami Sebut Programnya Disebut Wira Cipta Universitas Indonesia Memina Wira Usaha Hawan Muda Kreatif Dan Kompetitif Jadi Deskripsinya UI Sudah Dicanangkan Oleh Pak Rektor Sebagai Entrepreneur University Dan Menjadikan Program Wira Usaha Sebagai Satu Fokus Peningkatan Kualitas Mulusan Dalam Sihat Kerja Kompetensi Yang Penting Sekali Ada Nah Dengan Adanya Program Wira Cipta Universitas Indonesia Ini Yang Disponsori Oleh Kemendik Lut Kita Bisa Menambah Kompetensi Secara Lebih Terstruktur Jadi Secara Matang Kreatif Dan Nanti Kompetitif Dunia Kerja Dan Lulusannya Juga Akan Memiliki Bekal Dalam Kolaborasi Lintas Disiplin Ilmu Untuk Mengwujudkan Perusahaan Perusahaan Ritisan Yang Scaling Up Dan Sustain Jadi Tidak Hanya Hit And Run Tapi Juga Sustain Dan Terus Bisa Still Up Jadi Kalau Saya Lihat Saya Highlight Di Dalam Slide Saya Ini Ada Beberapa Yang Warnanya Berbeda Jadi Kolaborasi Lintas Disiplin Inu Adalah Satu Hal Yang Menjadi Ciri Khas Dari Kegiatan Wirausaha Merdeka Di Universitas Indonesia Kalau Kita Lihat Apa Keunggulannya UI Warna Warni Jadi Ada Rumpun Ilmunya Yang Besar Ada Tiga Kesehatan Sains Teknologi Dan Sosial Humaniora Kalau Anak UI Sudah Pasti Tahu Bahwa Setiap Fakultas Punya Warna Sendiri Warna Dan Juga Punya Bidang Ilmu Yang Masing-masing Sudah Sangat Kuat Di Masing-masing Fakultas Ini Menjadi Suatu Keunggulan Bagi UI Ketika Menyenggarakan Gerai Usaha Merdeka Jadi Programnya Itu Bisa Dibalut Dengan Disiplin Ilmu Yang Multidisiplin Karena Hanya Kesehatan Saja Misalnya Atau Hanya Teknologi Atau Hanya Sainsnya Saja Atau Hanya Ekonominya Saja Tidak Bisa Jadi Harus Ada Kolaborasi Ini Yang Menjadi Andalan Dari Program Kami Ya Sebelumnya Di Universitas Indonesia Dengan Masing-masing Warna Tadi Warna Warni Dari Fakultas Di UI Sudah Menyenggarakan Wira Usaha Kuliah Wira Usaha Baik Di Fakultas Administrasi Ilmu Administrasi Bahkan Kedokteran Kesehatan Masyarakat Keperawatan Tentunya Ekonomi Bisnis Psikologi Farmasi Fokasi Dan Juga Teknik Yang Sangat Banyak Mata Kuliah Nah Tadi Saya Bilang Setiap Fakultas Punya Modul Mata Kuliah Usaha Ini Tapi Belum Blend Belum Lintas Disiplin Ilmu Dengan Adanya Program Wira Usaha Merdeka Ini Bisa Diwujudkan Bagaimana Nanti Mahasiswa Bisa Dipertemukan Di program Ini Dan Nanti Bisa Langsung Membuat Kelompok Yang Multidisiplin Yang Harapan Nanti Bisa Sustain Dan Scale Up Tidak Hanya Ide Bagus Tapi Jangan Sampai Pukus Di Tengah Jalan Karena Perspektif Dari Pandang Membuat Suatu Inovasinya Hanya Terbatas Di Satu Bidang Kalau Di UI Inkubasi Bisnis Sendiri Ada Di Bawah Direkturat Inovasi Dan Saya Kebetulan Saat Ini Menjadi Incubator Bisnis Dalam Program Inkubasi Bisnis Di UI Itu Ada Tiga Tahapan Dari Paling Awal Problem Solution Fit Lalu Ada Product Market Fit Dan Nanti Scale Up Yang Awal Yang Satu Dan Dua Ini Lebih Ke Pra Inkubasi Nah Kalau Kita Lihat Wirausaha Merdeka Ini Kita Bisa Golongkan Di Pertama Dan Sedikit Yang Di Kedua Jadi Mahasiswa Memang Nanti Diberikan Bekal Bekal Keilmuan Diberikan Kasus Mereka Harus Membuat Inovasi Dan Nanti Dihadapkan Di Berbagai Masalah Di Lapangan Dan Nanti Di Tentunya Dengan Pitching Day Atau Bootcamp Demo Day Maksud Saya Itu Mereka Bisa Memaparkan Inovasinya Ke Calon Investor Kurang lebih Seperti Tapi Saat ini Belum ada Investment Money Jadi Mereka Mendapatkan Prainkubasi Supaya Mematangkan Ide nya Lebih Baik Lagi Nah Skema Alur Program Wira Usaha Mereka UI Nah Seperti Ini Ada Sosialisasi Saat Ini Registrasi Seleksi Mahasiswa Pengumuman Penerimaan Di Belakang Layar Kami Akan Membuat Training For Trainer Untuk Menara Sumber Untuk Dosen Bimbing Lapangan Untuk Evaluator Dan Seterusnya Dan Nanti Setelah Pengumuman Penerimaan Peserta Akan Melakukan Bootcamp Intensif Pembentukan Kelompok Multidisiplin Tadi Kata Kuncinya Tidak Boleh Nanti Satu Kelompok Isinya Cuma Dari Kesehatan Semua Atau Dari Ekonomi Atau Dari Teknik Semua Harus Multidisiplin Nanti Kita Juga Buka Untuk Luar UI Harapannya Juga Bisa Terpapar Nanti Ada Mungkin Bagaimana Belajar Di Satu Universitas Selain Bisa Saling Menularkan Nilai-nilai Positif Lalu Ketika Mereka Membuat Satu Kelompok Mereka Membuat Satu Ide Inovasi Nanti Akan Ada Mentoring Problem Validation Solution Validation Sampai Membuat MTP Dan Prototype Mereka Akan Mepicinkan Latihan Di Pre-Demo Day Dan Sampai Di Demo Day Kemudian Harapannya Bisa E-Trade Product Dan Go to Market Foto Pelaksanaannya Adalah Di Agustus Sampai November 2022 Dan Jumlah SKS NBKM Yang Bisa Diklaim Maksimal 20 SKS Cangkupan Wilayah Diutamakan Jabodetabek Karena Di Bulan Terakhir Kami Memohon Peserta Nanti Bisa Hadir Secara Luring Di Kampus UI Depok Peserta Kami Buka Untuk 750 Maksimal 450 Maswa UI Dan Minimal 300 Dari 0 UB Nah Bagaimana Kriteria dan Syarat Kita Bisa Menerima Maswa S1 D3 Bahkan Pasal Sarjena S2 S3 Jadi Statusnya Masih harus Mahasiswa Tentunya Untuk S2 S3 Tidak Perlu Ada Konversi SKS Tapi Yang Sebelumnya Bisa Mereka Tidak Boleh Sedang Dalam Menyusun Skripsi Atau Tugas Akhir Tidak Boleh Sedang Mengikuti Program MBKM Yang Lain Nah Ini Untuk Konversi MBKM Masih Tanda Bintang Ya Mungkin Ada Mata Kuliah Yang Tidak Boleh Diambil Full Ini Sedang Dalam Konfirmasi Dengan Bidang Satu Di UI Kemudian Memperoleh Surat Rekomendasi Dari Ketua Prodi Bersedia Mengikuti Program Penuh Waktu Dan Tambahan Dari UI Perlu Menyampaikan Motivation Letter Dan Profil Diri Dan Sudah Harus Vaksinasi COVID Karena Tidak Ada Pertemuan Secara Luring Seleksi Untuk Yang tadi Motivation Letter Dan Data Diri Seperti Ini Disampaikan Dalam PDF Nanti Diunggah Isinya Tiga Halaman Satu Halaman Terkait Data Diri Satu Halaman Motivation Letter Satu Halaman Rencana Ide Berbeda Usaha Ini Jangan Dianggap Susah Rencana Ide Ini Bisa Kalau Masih Belum Ada Ide Yang Matang Kami Ingin Lihat Seberapa Semangat Anda Seberapa Besar Motivasinya Untuk Mengikuti Kegiatan Ini Jadi Silahkan Dituliskan Aja Rencana Ide Berbeda Usahanya Seperti Apa Masalah Solusi Produk Inovasi Bagaimana Cara Dijual Dan Target Market Karena Nanti Akan Dalam Satu Kelompok Akan Ada Diskusi Mana Yang Diangkat Atau Bahkan Bisa Jadi Satu Produk Atau Satu Ide Inovasi Yang Lain Dari Lima Kepala Dalam Satu Kelompok Tadi Oke Dan Ini Adalah Flow Dari Introduction And Business Mindset Problem Solution Fit Product Development Sampai Preparing To The Market Jadi Ada Bootcamp Intensive Yang Sangat Terstruktur Yang Harap Nanti Bisa Membantu Untuk Membangkitkan Jiwa Kirausahaan Dan Nanti Menjadi Suatu Pro-inkubasi Yang Baik Untuk Teman-teman Mahasiswa Secara timeline Akan Dimulai Dari Insya Allah Dari Agustus Akhir Dan Akan Selesai Di Akhir November Yang Warna Orangnya Itu Adalah Kegiatannya Luring Jadi Yang Biru Daring Orangnya Luring Nah Daringnya Dimana Kami sudah Punya Learning Management System Di bawah Center Of Independent Learning Yang disebut IDOLS UI Ini Ada Alamatnya Jadi Kami sudah Siap Nanti Learning Management Sistemnya Teman-teman Mahasiswa Bisa menggunakan Ini Ini sedikit Untuk Kriteria Penilaian Supaya Kalian Serius Harus Sampai Akhir Ini Ada Beberapa Persentase Dari Tapi Tidak Kalau Dipusingkan Ada Postes Presentasi Kelompok Project Wirausahaan Lean Canvas Sampai Ke Demo D Baik Kami Dalam Menyelakan Ini Tidak Bisa Sendirian Ada Mitra Yaitu Founder Plus Sini Ada Pak Andreas Pak Topan Pak Zaman Pak Fahri Pak Wahyu Yang nanti Akan Banyak Memandu Mahasiswa Mereka Karena Praktisi Tidak Hanya Teori Teori Saja Teman-teman Mahasiswa Bisa Bisa Terpapar Baik Para Praktisi Ini Maupun Dosen-dosen Wirausahaan Yang ada Di UI Mari Bergabung Di Wira Cipta Universitas Indonesia Silahkan Bisa Kontak Kami Melalui WA Dan Alamat Email Terima kasih Teman-teman Jangan Anggep Ini Sesuatu Yang Memberatkan Karena Motivation Letter Terus Rencana Ide Itu Simply Menuangkan Apa Yang ada Di pikiran Kita Ketika Kita Mau Fokus Mengikuti Kegiatan WMK Di UI Jadi Balik lagi Tadi Saya Sudah Menyampaikan Banyak Templates Dan Lihat Ada Rubrik Penilaian Itu Keren Banget Karena Semuanya Terukur Gitu Kera-kera Pak Sandi Terima kasih Semoga Jadi Semangat Semuanya Semangat 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 Dari Prasmul Dari Binus Kemudian Dari UI Serta Dari IPB Itu Semuanya Keren Nah Sekarang Inilah Saat Yang Ditunggu Tunggu Sama Teman-teman Semua Untuk Kita Saling Bertanya Oke Jadi Kita Mix Beberapa Pertanyaan Ini Ada Yang Dari Chat Kemudian Ada Juga Pertanyaan Titipan Yang Saya Langsung Personal Di Jafri Ini Sama Beberapa Mahasiswa Jadi Sebentar Saya Mau Apa Namanya Spotlight Dulu Semuanya Biar Kelihatan Pak Han Oke Mohon Operator Mas Priyan Dibantu Spotlight Para PT Pelaksananya Oke Sambil Menunggu Prof Melina Sama Dr. Handy Apakah Bisa On Camp Baik Sebentar Saya Mungkin Menunggu Prof Handy Nanti On Oke Saya Akan Menjawab Yang Rise Hand Dulu Dari Juan Karnadi Juan Karnadi Bisa Langsung Bertanya Halo 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 semuanya Selamat Pagi Ya Pada Pas Dibu Melina Dan Juga Para Tim Yang lainnya Ini Mungkin Ini Mungkin Sampai Sampai Sepertanya Daya Ini Untuk Yang Program Ini Untuk Yang Pengambilan Mata Kulia Apakah Ini berarti Berlaku Juga Untuk Program Magister Dan Doktoral Juga Untuk Yang Tidak Boleh Pengambilan Mata Kulia Ini Pertanyaan Pertanyaan Cuma Itu Pertanyaan Pertanyaan Terima 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 Izin Bertanya Juan Sekarang Ambil Magister Dimana Halo Pasal Komui Pakai Komuki Oke Jadi Ini Bertanyanya Langsung Ke Empat Empat Nya Nih Atau Kemana Nih Empat Empat Oke Siap Makasih Juan Jadi Saya Mau Bertanya Dari Awal Dulu Dari Mas Kelly Mas Kelly Silahkan Dijawab Tadi Pertanyaannya Untuk Mata kuliah Yang sedang Diambil Gimana Untuk Mahasiswa Magister Silahkan Oke Terima kasih Untuk Pertanyaannya Jadi Kalau di Kami Selama Waktunya Tidak Berbenturan Dipersilahkan Tetapi Ketika Mengambil Mata kuliah BKM Memang Kebijakan Di kami Adalah Tidak Mengambil Mata kuliah Yang lain Karena Kalau Mengambil Berarti Biasanya Kita Paket Kalau Mengambil Sampai 40 SKS Kalau S1 Jadi Kalau Misalkan Sedang Mengambil WMK Terus Mengambil Paket Itu Pasti Akan Berbenturan Itu Yang Kami Tidak Izinkan Tapi Kalau Misalkan Di Magisternya Ada Keluangan Untuk Waktunya Itu Sangat Memungkinkan Sekali Jadi Selama Tidak Berbenturan Dan Kita Patuh Sama Aturan Yang Ada Gitu Kita Bisa Laksanakan Jadi Kami Sebenarnya Bisa Disebut Flexible Pak Sandi Dan Mas Juan Juga Yang Mending Kalau Yang Agak Susah Malah S1 Sebenarnya Karena Kalau Ngambil Jadi Double Terima Kasih Saya Kembalikan Pak Sandi Oke Baik Disini Ada Ketua Program Kita Kebetulan Mas Wahyu Izi Mau Menambahkan Atau Bentuknya Pertanyaan Masih Dimit Oke Terima kasih Pak Sandi Mungkin Menambahkan Sikit Tadi Pertanyaan Apakah Mahasiswa S2 Bisa Apa Enggak Jadi Gini Kata Kuncinya Sebenarnya Program Ini Bisa Untuk Mahasiswa D2 D3 D4 S1 S2 Dan S3 Dan Itu Bisa Semua Syaratnya Untuk Mahasiswa S2 Dan S3 Kalau Sudah Mendapatkan Biasiswa Dari Pemerintah Apapun Itu Gak Boleh Misalnya Dapat dari LBDP Dari Apa Itu Gak Boleh Tapi Kalau Mahasiswa S1 Atau D3 Misalnya Dapat KIP Itu Boleh Jadi Mahasiswa Pemerintah Yang Dari Dulu Bidik Misi Itu Boleh Silahkan Kemudian Persyaratan Lain Kalau Mahasiswa S2 Dan S3 Itu Kalau Misalnya Oh yang S3 Kalau Bersamaan Dengan Disertasi Boleh Itu Menambahkan Sedikit Saja Pak Sandi Oke Nah Sepertinya Ini Efektif Sekali Mas Wahyu Sudah Menjawab Untuk Semuanya Untuk Di IPB Kemudian Untuk Di UI Dan Di BINUS Juga Jadi Kurang Lebih Juhan Jawabannya Sehingga Silahkan Disesuaikan Dengan Kondisi Yang Ada Berarti Masih Agak Intinya Masih Bisa Diberikan Sedikit Peluangan Untuk Ambil Misal Satu Matku Selamat Tidak Berbentrok Atau Bagaimana Mungkin Saya Saya Tangkap Ya Gimana Mas Wahyu Oke Ini Mungkin Tambahan Dulu Tambahan Dulu Jadi Kemarin Itu ada Arahan Baru Dari Pimpinan Bisa Lintas Antara Mahasiswa Fokasi Dan Mahasiswa PT Akademik Jadi PTA Dengan PTV Boleh Jadi Kalau Misalnya Mahasiswa D3 Atau D4 Dari Perguruan Tinggi Fokasi Mau Mendaftar Di Perguruan Tinggi Akademik Itu Boleh Itu Boleh Itu Baru Kemarin Di Umumkan Oleh Pimpinan Terus Nah Ini Karena Persyaratannya Adalah Tidak Tuleh Bersamaan Dengan Perkuliahan Nah Ini Menjadi Persyaratan Wajib Sepertinya Itu Teman-teman Harus Bisa Memilih Betul Bahwa Ini Tidak Boleh Bareng Sama Kuliah Yang Lain Begitu Pak Sandi Baik Itu Kira-kira Juhan Jadi Silahkan Disesuaikan Kondisi Dan Prioritasnya Baiknya Seperti Apa Oke Saya mungkin Bisa lanjut Ke Pertanyaan Berikutnya Yang Yang Dari Chat Sebenarnya Dari Juhan Juga Mungkin Bisa Dijawab Juga Sama Bapak Bapak Sekalian Sama Prof Nelly Juga Ini Kapan Penutupan Pendaftarannya Nah Apa Namanya Pertanyaan Simple Bisa Dijawab Sama Semua Tadi Saya Sudah Ke Pak Kelly Mungkin Sekarang Saya Ke Pak Ujang Pak Ujang Yang Mengetikkan Prof Handi Mungkin Bisa Dijawab Baik Terima Kasih Kang Ganteng Pak Dosen Handi Baik Saya Coba Menjawab Untuk IPB Sendiri Itu 16 Agustus 16 Agustus Sebagai Batas Akhir Untuk Pendaftaran Karena Nanti Nanti Untuk Pendaftaran Maaf Tadi Informasi 30 Juli Pak Sandi Untuk IPB Sendiri Baik Yang Mahasiswa IPB Yang Sekitar 450 Tadi Dan Juga Non IPB Yang Sekitar 300 Saya Kira Itu Pak Sandi Oke Dicatat Ya Teman Teman 30 Juli Tadi Kang Ujang Oke Kalau Dari BINU Sendiri Prof Meli Ya Pak Sandi Kalau Dibinus Sendiri Sama Mungkin Dengan IPB 30 Juli Jadi Karena Saat Ini Sudah Mulai Panya Yang Mendaftar Semakin Cepat Mendaftar Semakin Baik Untuk Mendapat Keputusan Penerimaan Oke Sama Nih IPB Sama BINU Kalau Dari UI Gimana Mas Sandi Ya Terima kasih Pak Sandi Saya rasa Sama 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 Oke Kalau Gitu Mas Kelly Apakah Sama 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 Oke Saya harus Di Unmute Sama Hoss Jadi Harus Pelan Tidak Bisa Jawa Langsung Jadi Jawabannya Pasti Ngikut Jadi Ngikut Semuanya Kurang Lagi Sama Memang Sudah Mulai Banyak Yang Mendaftar Jadi Tadi Teman Sayang Lagi Keren Semua Yang Hadir Jadi Jatahnya Cuma 1200 Berarti Buat Empat Yang Hari Ini Betul Jadi Oke Teman Teman Mark Your Date 30 Juli Sekarang 22 Juli Jadi Ini Ada Hari Ini Jumat Silahkan Bertanya Sama Kor Pro Dinya Masih Sempat Hari Ini Masih Jam 10 Ya Karena Harus Konsultasi Dulu Sama Kor Pro Tapi Kalau Lewat Silahkan Berpikir Di hari Sabtu Minggu Dan Senin Dikejar Kor Pro Dinya Agar Bisa Langsung Mendaftar Oke Nah Saya punya Pertanyaan Titipan Sebenarnya Sebenarnya Ini Simpel Sampai 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 Lainnya Nah Ini Kita Balik lagi Jualan Ya Apa Namanya Bapak Ibu Perwakilan Di PT Plaksana Jadi Tadi Kalau Saya Mulai Dari Pak Kelly Sekarang Saya Mulai Dari Prof Meli Prof Meli Silahkan Apa Pembedanya Prof Sebenarnya Setiap Perkuluan Tinggi Pasti Baik Ya Pak Semuanya Kan 17 Yang Terpilih Itu Pasti Sudah Melalui Seleksi Serangkaian Seleksi Yang Luar Biasa Pasti Pembedanya Masing-masing Adalah Kan Kita Hanya Menjalankan Memang Yang Terpilih Sesuai Dengan Arahan Mas Menteri Adalah Kita Melaksanakan Apa Yang Sudah Kita Lakukan Yang Sebaik-baiknya Kita Berikan Untuk Mahasiswa Jadi Mungkin Penekamannya Aja Masing-masing Yang Berbeda Dengan Cara Kemudian Dengan Fasilitas Fasilitas Yang Dimiliki Tapi Pada Intinya Kalau Saya Melihat Kalau Dikanya Kelebihannya Agar Sulit Itu Dijawab Karena Masing-masing Berkumpulan Ini Mesti Punya Kelebihan Masing-masing Dengan Mana Yang Lebih Sesuai Dengan Keinginan Dengan Apa Namanya Impian Mereka Silahkan Didaftar Sesuai Dengan Yang Siap Misalnya Kepengen Sekarang Belum Jadi Mahasiswa UI Pengen Rasain Di UI Atau Sekarang Belum Jadi Mahasiswanya BINUS Kalau begitu Ceritanya Berarti BINUS Itu Kelebihannya Bagus Untuk Teman-teman Di Jakarta Barat Gitu Karena Dekat Gitu Ya Oke Kalau Dari Mas Andi Dari UI Gimana Mas Apa Yang Bisa Ditonjolkan Sebagai Competitive Advantage Atau Differentiation Untuk Program Ini Ya Makasih Mas Andi Saya Makasih Buat Prof Meli Ikut Mempromosikan UI Tadi Ya Jadi Betul Sekali Dari Kita Semua Masih Masing Punya Kelebihan Tapi Kalau Dari UI Yang Kami Tonjolkan Tadi Kait Multidisiplin Ya Bahwa Kami Sudah Terbiasa Masing-masing Fakultas Sudah Sangat-sangat Hebat Dengan Program Kewirausahaan Masing-masing Kali Ini Diblend Jadi Satu Jadi Ide Dari Masing-masing Fakultas Yang Sudah Ada Menjadi Multidisiplin Harapan Nanti Bisa Sustain And Scale Up Yang Kedua Ada Di UI Itu Dua Kampus Ada Di Depok Dan Jakarta Jadi Bisa Di Depok Dan Jakarta Dan Sekitar Jabodetabek Bisa Pilih UI Terima kasih Oke Berarti Jabodetabek Silahkan Itu Lagi-lagi Kita Kembali Kepada Jarak Karena Pasti Seru Kalau Bisa Main-main Ke UI Oke Kalau Dari Prasmo Sendiri Mas Kelly Gitu Differentiation Dimana Mas Oke Ini Saya sepakat Sebenarnya Dengan Bu Meli Semua Punya Keunikan Gitu Ya Cuman Gampangnya Ya Hampir Kurang Lebih Mirip Begitu Ya Tapi Kalau Di Kami Ya Satu Tadi Kalau Pengen Punya Rencana Bisnis Yang Keren Ya Saya Menggunakan Kata Keren Karena Kalau Yang Sangat Menguntungkan Mungkin Kalau Pertama-tama Belum Jadi Kalau Ingin Dapatkan Kencana Bisnis Yang Keren Dapat Exposure Dari Dosen-dosen Yang Berlatar Belakang Praktisi Juga Kemudian Membuat Proses Bisnis Yang Terstruktur Jadi Kalau Bikin Bisnis Tidak Trial Error Tidak Ujuk Itu Ya Insya Allah Kalau Sama-sama Kita Bisa Barengan Kita Belajarnya Jadi Seperti Itu Mungkin Pak Sandi Kurang Lebih Mirip Semuanya Disini Kami Di BSD Juga Salah Satu Keuntungannya Ada Tol Tapi Belum Ada Stasiun Yang Dekat Kalau Pak Sandi Kan Menyek Stasiun Bener Bener Kalau Di Kampus Kami Ada Trans Jakartanya Oke Kalau Kalau Itu Ke IPB Sekarang Diferenciasinya Dimana Kang Ujang Baik Tadi Harus Di Admit Dulu Baik Kang Sandi Saya Kira Tadi Saya Sudah Melihat Pemaparan Dari UI BINUS Dan Rasmol Itu Juga Memiliki Keugulan Keugulan Tapi IPB Sendiri Silahkan Adik Adik Searching Begitu Keugulan Keugulan IPB Seperti Apa Mulai Dari Kampus Sama Alumni Yang Sudah Menjadi Banyak Usaha Dan Menjadi Pengusaha Begitu Nah Kemudian Tadi Sama Yaitu Aksesibilitas Karena Nanti Kita Ada Kegiatan-kegiatan Sifatnya Luring Begitu Sehingga Diharapkan Yang Dekat Dengan IPB Jabodabek Masih Memungkinkan Silahkan Kampus Kampus Yang Ada di Jabodabek Juga Boleh Ikut Ke Bogor Kemudian Sukabumi Cianjur Bekasi Dan Sebagainya Ini Silahkan Ke IPB Nah Yang Ketiga Kami Punya Paket Lengkap Tadi Sudah Disampaikan Oleh Pak Handian Itu Mulai Dari Bagaimana Membangun Ide Bisnis Kemudian Bagaimana Selanjutnya Memanaging Bisnisnya Kemudian Sampai Kepada Market Validation Dan Terakhir Kami Siapkan Paket Yang Sangat Menarik Yaitu Bisnis Summit Dan Juga Ada Bootcamp Saya kira Itu Mungkin Pak Sandi Saya kira Teman-teman Silahkan Mencoba Dua Tiga Hari Ini Searching Kemudian Silahkan Berkomunikasi Dengan Kami Juga Apa Si Yang Akan Menjadi Keuntungan Keuntungan Yang Diperoleh Adik-adik Masiswa Kalau Ikut Di IPB Kalau Yang IPB Insya Allah Sudah Paket Akan Ikut Ke IPB Tapi Yang 300 Yang IPB Silahkan Berkomunikasi Dengan Kami Untuk Mendapatkan Keuntungan Keuntungan Lebih Ikut Di PMK IPB Terima kasih Pak Sandi Baik Teman-teman Jadi Semua Bisa Dilihat Keuntungan Keuntungannya Sudah Terpaparkan Tadi Di PowerPoint Dan Hari Ini Menekankan Semuanya Bagus Tinggal Kita Kita Bermain Mungkin Di Domicili Jadi Yang Mana Yang Lebih Dekat Karena Itu Akan Lebih Menguntungkan Oke Sekarang Ada yang Rise Hand Saya Mau Berbicara Dengan Rangga Rangga Apakah Bisa On Camp Oke Silahkan Mas Rangga Oke Terima Kasih Pak Sandi Izin Bertanya Bapak Ibu Semuanya Perkenalkan Saya Renga Sentrian Dari Universitas Nusantara Jadi Memang Pemaparan Ini Sangat Bagus Sekali Banyak Program Program Yang Bisa Dipilih Cuman Yang Ingin Saya Tanyakan Setelah Program Ini Dari Mulai Konversi SKS Izin Mendapatkan Pencerahan Bapak Ibu Jadi Ketika Konversi SKS Mungkin Dari Ranah Ekonomi Dan Bisnis Akan Mudah Untuk Keluar Usahaan Tapi Teman-teman Kita Kan Tadi Sempat Juga Disinggungi Pak Sadi Juga Yang Dari UI Ada Multidisiplin Misalnya Teknik Elektro Ataupun Teknik Sipil Mengikuti Program Ini Kemudian Juga Dia Tidak Mengikuti Kuliah Di Kampus Selama Satu Semester Tapi Di PT Pelaksana Kemudian Nanti Konversinya Untuk Misalnya Ranah-ranah Teknik Misalnya Kita Studi Kasus Seperti Itu Bagaimana Biasanya Kan Di Semester Apalagi Dengan Persyarat Semester 5 Sanda Semester 7 Itu Biasanya Program Studi Kurikulum Kurikulum Mata Kuliah Inti Apakah Dia Harus Mengulang Lagi Kemudian Juga Bisa Disamakan Atau Bagaimana Saya Minta Diterahkan Bapak Ibu Terkait Setelah Implementasi Pelaksanaan Program Ini Dan Konversi SKS Itu Bagaimana Mungkin Gitu Aja Bapak Sendi Terima Kasih Terima Kasih Saya Banyak Yang Penasaran Karena Kalau Di UI Sendiri Masih Belum Akur Tanda Putim Tapi Kemarin Kami Membuat Suatu Meeting Bersama Pak Asta Dari Central Of Independent Learning Di UI Bagaimana Konversi MBKM Ini Jadi Setiap Saya Sudah Sampaikan Bahwa Setiap Fakultas Sudah Punya Modul Kepirausahaan Nanti Bisa Dikonversi Menjadi Mata Kuliah Tersebut Misalnya Ada Mata Kuliah Berusahaan Mata Kuliah Berpikir Kreatif Atau Apapun Nanti Dikonversinya Kesana Jadi Bahwa Capaian Pembelajarannya Bisa Dianggap Setara Jadi Dikonversi Memang Nanti Setiap Fakultas Punya Tantangannya Sendiri Seperti Saya Saya Dari Fakultas Dokteran Kebetulan Mungkin Tidak Punya List Mata Kuliah Yang Sekaya Di Via Di Teknik Atau Yang Lain Tapi Kami Ada Modul Elektif Nanti Ditransfer Ke arah Sana Jadi Mahasiswa Bahkan Di bidang Kesehatan Juga Bisa Ikut Tapi Saya rasa Perlu Dikembalikan Lagi Ke Prodi Dan Kebijakan Universitas Masing-masing Terkait Penyetaraan SKS Terima kasih Baik Jadi Bisa Nanti Langsung Di Kontak Lebih Lanjut Penting Kalau Saya Lihat Untuk Universitas Yang Ingin Bergabung Dengan Apa namanya Mahasiswa Yang gabung Jadi Saling Koordinasi Antara Universitas Oke Berikutnya Saya mau Nanya sama Mas Kelly Dari Prasmul Untuk Konversinya Seperti Seperti Oke Baik Untuk Konversi Memang Kami Sudah Persiapkan Makanya Kami Kalau Di Prasetya Mula Sudah Disiapkan Dalam Tahap Tahap Tadi Sesuai Dengan Pertanyaan Pak Rengga Kita Sudah Punya Tahap Tahap Dan Setiap Tahap Itu Sebenarnya Nama Mata Kuliah Tapi Memang Karena Konten Kami Lebih Banyak Wira Usaha Jadi Mata Kuliah Itu Related Ke Wira Usaha Sehingga Memang Menjadi Tantangan Ketika Misalkan Dia Berasal Dari Fakultas Teknik Tapi Kalau Fakultas Teknik Seperti Pak Sandi Bilang Tadi Memang Sudah Ada Alokasi Untuk Mata Kuliah Wira Usaha Itu Saya Yakin Pasti Bisa Dikonsersi Nanti Kami Akan Lengkapi Apa Saja Yang Didapet RPS Sesuai Dengan Panduan WMK Kognitif 123456 Kami Sampaikan Semuanya Dan Kami Juga Punya Mata Kuliah Yang Memang Didesain Di Dalam WMK Ini Sepertinya Saya Lihat Tadi Ada Di UI Dan BINUS Dan IPB Itu Tentang Penelitian Yang Saya Yakin Hampir Di Semuanya Convertible Di Mata Kuliah Yang Relatif Sama Jadi Kami Akan Bantu Dari Surat Informasi Lengkap Apa Yang Diperoleh Tapi Memang Warnanya Lebih Kuat Warna Wirausahanya Kalau Dari Kami Seperti Itu Pak Rengga Pak Sandi Terima Kasih Oke Baik Terima Kasih Pak Kelly Tadi Saya Melihat Mas Wahyu Ketua Program Angkat Tangan Lagi Silahkan Mas Wahyu Untuk Tambahan Tambahannya Baik Mungkin Saya Menambahkan Sedikit Jadi Pak Rengga Pak Rengga Ini Kawan Saya Halo Pak Halo Pak Wahyu Oke Jadi Gini Kementerian Pendidikan Riset Dan Teknologi Itu Menerapkan Atau Mengimplementasikan Berdeka Belajar Kampus Berdeka Jadi Masih satu Punya hak Sampai Dua semester Untuk Belajar Di Luar Kampus Itu Itu Pertama Yang Menjadikan Dasar Contohnya Begini Pada Saat Mahasiswa Ikut Program Ada Delapan Program Yang Ada Salah Satunya Adalah Pirausahaan Seharusnya Perguruan Tinggi Yang Sudah Mengimplementasikan Merdeka Belajar Dia Sudah Membuat Di semester Tertentu Mahasiswa Ini Boleh Keluar Yang Menjalankan Program Merdeka Belajar Itu Baru Nanti Satu Semester Itu Bisa Dikonversi Menjadi SKS Satu Semester Maksimal 20 SKS Ada Tiga Model Konversinya Model Pertama Adalah Model Yang Free Form Free Jadi Benar-benar Diceplokkan 20 SKS 20 SKS Yang Kedua Ada yang Structure Form Itu Yang Dimatch Jadi Nanti Ada Misalnya Ada Tujuh Mata Kuliah Di Salah Semester Ada Tujuh Mata Kuliah Oh Nanti Mahasiswa Ini Kalau Ikut Program Ini Dia Akan Mengganti Mata Kuliah Ini 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 Itu Model Yang Kedua Model Yang Ketiga Ada Yang Hybrid Hybrid Ini Separohnya Diceplokan 10 SKS Misalnya Separohnya Lagi Ada Yang Pake Structure Form Itu Boleh Dilakukan Nah Pastikan Perbuluan Tingginya Sudah Nah Itu Yang Pertama Terus Ada Pertanyaan Dari Perguruan Tinggi Tapi Kok Enak Bener Ya Mahasiswa Ikut Program Di Luar Tiba Misalnya Ikut Program Di Binus Terus Tiba Tiba Mahasiswanya Pulang Terus Pak Saya Dapet 20 SKS Dengan Nilainya A Kok Tiba Tiba Begitu Enak Bener Program Berapa Merdeka Enggak Seperti Itu Jadi Di Akhir Kegiatannya Nanti Mungkin Bahasanya Ujian Kali Nah Ini Siapa Yang Menguji Yang Menguji Adalah Dari Asal Mahasiswanya Jadi Kalau Misalnya Mahasiswa Binus Terus Ngambil Ke UI Misalnya Jadi Nanti Ada Dari Jurusan Yang Ada Di Binus Menugaskan Untuk Menguji Mahasiswa Itu Apakah Betul Capean Pembelajarannya Ini Bener Bener Capek Akhirnya Kalau Memang Dapat Nilai A Ini Dasarnya Jadi Bukan UI Yang Memberikan Karena Banyak Kejadian Yang Dulu Mahasiswa Ikut Magang Atau Ikut Ketika Apa Terus Pulang Pak Nilai Saya A Nah UI Tidak Bisa Langsung Terima Seperti Itu UI Harus Membuktikan Mana Buktinya Binus Juga Akan Mana Buktinya Begitu Kira-kira Mungkin Itu Gambaran Lebih General Mungkin Disini Saya Melihat Prop May Yang Lebih Berpengalaman Mungkin Akan Bisa Menjelaskan Lebih Detail Silahkan Prop Kayaknya Sudah Dijelasin Sama Bawah Jadi Kalau Di Binus Sendiri Sebenarnya Di Semester 6 Dan 7 Itu Memang Kurikulumnya Adalah Untuk Merdeka Belajar 40 SKS 20 SKS Per Semester Jadi Kalau Mahasiswa Binus Pasti Tidak Susah Ikut Apapun Program Pemerintah Merdeka Belajar Ya Pulang Tinggal Dimappingkan Kemata Kuliah 20 SKS Tersebut Per Semester Di Semester Kami Beberapa Kali Membantu Perguruan Tinggi Lain Nanti Kan Tadi Mungkin Pak Kelly Juga Menjelaskan Ada Perinciannya Mata Kuliah Ini Outcome Apa Dan Demikian Waktunya Kapan Kemudian Sebenarnya Ada Materinya Jadi Kalau Di Lirausaha Itu Bicaranya Memang Secara Lengkap Lirausaha Tapi Ada Bidang Bidangnya Misalnya Ada Technoprenership Kalau Teknik Misalnya Bapak Ibu Ada Digital Prenership Kalau Misalnya Memang Terkait Aplikasi Ada Sosio Prenership Atau Kreatif Prenership Untuk Desain Nah Apa Yang Dibuat Anaknya Itu Kalau Memang Nanti Sesuai Itu Baru Mungkin Bisa Dipindahkan Ke Mata Kuliah Yang Memang Terkait Dengan Keilmuannya Silahkan Nah Itu Memang Harus Bicara Banyak Dengan Perguruan Tinggi Asal Mahasis Puan Si Bapak Ibu Terutama Prodinya Karena Makanya Syarat Utama Di Dalam Merdeka Wira Usaha Merdeka Ini Harus Bertemu Dengan Prodinya Dulu Mendapat Rekomendasi Karena Dengan Begitu Prodinya Akan Lebih Mudah Membantu Dia Untuk Memindahkan 20 SKS Ini Akan Masuk Kemana Mungkin Itu Si Pak Jawaban Saya Oke Jadi Apa Namanya Mungkin Sudah Bisa Terjelaskan Tadi Saya Udah Bertanya Sama Mungkin Kalau Dari IPB Dari Pak Ujang Mungkin Ada Pandangan Lain Pak Gimana Pak Ya Baik Terima kasih Kang Sandi Jadi IPB Ini Mengambil Langkah Apa Namanya Praktis Dimana Mahasiswa IPB Maupun Non-IPB Ini Diberikan Kemudahan Dalam Konversi SKS Jadi Kami Tidak Ingin Membuat Mahasiswa IPB Dan Non-IPB Bingung Ini Yang Kami Langkah Awal Yang Kami Siapkan Sehingga Kami Berkomunikasi Dengan Prodi Prodi Yang Kooperatif Sandi Dan Bapak Ibu Dan Adik Adik Semuanya Intinya Seperti Itu Kemudian Kami Juga Sudah Menyiapkan Matakuliah Matakuliah Yang Sifatnya Matakuliah Kompetensi Ini Hampir Kita Sudah Menciptakan Sekitar 26 Matakuliah Kompetensi Yang Ini Artinya Fleksibilitasnya Sangat Tinggi Jadi Apa Yang Terdisapatkan Oleh Pak Wahyu Itu Memang Untuk Akamodir Matakuliah Matakuliah Yang Relevan Dengan WMK Ini Kami Sudah Menciptakan 26 Matakuliah Yang Sifatnya Kompetensi Untuk Birausaha Jadi Tidak Usah Khawatir Adik Adik Bapak Ibu Kami IPB Memberikan Pelayanan Terbaik Tidak Akan Berusaha Kami Berusaha Untuk Tidak Membuat Mahasiswa Bingung Dan Itu Yang Poin Pertama Secara Internal Kami Sudah Mengkomunikasikan Secara Baik Dengan Prodi Yang Nanti Akan Terlibat Kemudian Dengan Peguang Tinggi Adik Mahasiswa Nanti Kami Akan Terus Berkomunikasi Untuk Mencoba Membuat Fleksibilitas Tadi Kami Akan Coba Membangun Penyetaran SKS Ini Berbasis Kepada Hybrid Sehingga Ini Dimungkinkan Bagi adik Konsep Supaya Tidak Direpotkan Begitu Pak Sandi Intinya Insyaallah Di ITB Sudah Aman Terkendali Baik Pak Lengga Berarti Ini jawabannya Sudah Siap Sangat Tercerahkan Sekali Terima kasih Pak Sandi Kofi Pak Ujang Pak Kelly Pak Wahyu Terima kasih Terima kasih Tercerahkan Juga Untuk Kami Biasanya Soalnya Banyak Pertanyaan Pertanyaan Seperti ini Makanya Mungkin Dengan Momen Seperti ini Kan Bisa Jadi Lebih Tercerahkan Kembali Terima kasih Akan Coba Langsung Kami Forward Ke Teman-teman Mahasiswa Kami Yang ingin Mengikuti Program Rasa Amerika Terima kasih Bapak Ibu Baik Kalau Gitu Saya Lanjut Bertanya Ya Bapak Ibu Ini Banyak Pertanyaan Saya Sebelum Saya Ke Siti Najwa Sebentar Saya Dapat Pertanyaan Ini Pertanyaan Simple Yang bisa Dijawab Tapi Saya rasa Penting Untuk Teman-teman Mahasiswa Dan Bapak Ibu Dosen Yang hadir Juga Datang Bapak 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 Saya Mau Bertanya Berapa Persen Di PT Pelaksana Ini Untuk Daring Dan Luring Nah Saya Bertanya Sekarang Sama Mas Kelly Silahkan Mas Kelly Baik Terima kasih Pak Sandi Kita Masih Utamakan Dulu Untuk Daring Masih Utamakan Daring Baru Nanti Demo Day Desain Desain Yang Masih Sampai Saat Ini Kita Meetingkan Itu Yang Full Luring Atau Full Offline Baru Saat Demo Day Dan Persiapannya Tapi Dalam Situasi Kelas Semuanya Masih Dalam Situasi Daring Karena Kita Menunggu Dulu Aturan Dari Internal Kami Dulu Karena Kami Kemarin Masih Daring Sampai Saat Ini Masih Masih Wilayah Yang Butuh Sekali Penyesuaian Untuk Melakukan Kegiatan Offline Begitu Pak Sandi Jadi Sisiknya Rencananya Di awal Masih Di saat Demo Day Saja Oke Terima kasih Untuk Luringnya Itu Di Demo Day Aja Kalau Dari Pak Ujang IPB Gimana Pak Untuk Presentasenya Ya Baik Terima kasih Kang Sandi Jadi Kami Coba Mengkalkulasi Bahwa Ada Beberapa Kegiatan Yang Dilaksanakan Secara Luring Dan Juga Ada Beberapa Kegiatan Yang Dilaksanakan Secara Daring Bahkan Ada Yang Hybrid Ya Pak Sandi Begitu Ya Kalau Persentasenya Harapannya Kita Bisa Sampai 30 Sampai 40 Persen Luring Begitu Pak Sandi Oke Terutama Untuk Bootcamp Nanti Pasti Akan Luring Oke Keren Kang Ujang Berikutnya Dari Prof May Untuk Persentase Luring Dan Daring Gimana Kurang Lebih Kalau Dibinus Luring 20% Tapi Itu Kita Lakukan Memang Agak Dibilang Pada Saat Jadi Pada Saat Ada Sesi Coaching Kemudian Sesi Pameran Tadi Kemudian Karena Harus Bertemu Dengan Presentasi Dengan Industri Kita Fasilitasi Untuk Bertemu Dengan Venture Capital Maka Itu Memang Kita Harapkan Jadi 20 Harian Di Jakarta Di Kampus Untuk Berdiskusi Dengan Sekian Aktifitas Terkait Terutama Dengan Industri Saya Ngebayangin 20 Hari Seru Terakhir Dari Pak Sandi Di UI Presentasenya Gimana Kira-kira Ini Ya Pak Sandi Dari 14 Minggu Saya Tadi Ngitung 14 Minggu 10 Minggu Di Awal Daring 4 Minggu Setelah Itu Kami Coba Buat Bahuran Jadi Ada Daring Ada Luring Satunya Demol Seperti Itu Oke Baik Jadi Teman-teman Udah Bisa Kelihatan Ya Apa Namanya Proses Daring Dan Luring Di bagian Bagian Mana Sehingga Teman-teman Bisa Memetakan Kapan Nanti Bisa Dateng Bagaimanapun Pasti Teman-teman Ngitung Costnya Untuk Dateng Jadi Oke Udah Terjawabkan Tercahkan Semua Sekarang Saya Mau Bertanya Sama Yang Lagi Rice Hand Untuk Siti Najwa Bisa Buka Suara Oke Terima Terima Kasih Untuk Pak Sandi Dan Bapak Bapak Dan Ibu Dari Setiap Perwakilan Universitasnya Untuk Presentasinya Semuanya Sangat Jelas Dan Sangat Bisa Diterima Nah Yang Ingin Saya Tanyakan Pertama Khususnya Untuk Tim UMK Ini Apakah Boleh Kita Sebagai Mahasiswa Melamar Lebih Dari Satu Universitas Karena Menjaga Untuk Tidak Diterima Karena Slotnya Tidak Banyak Nah Terus Untuk Di IPB Sendiri Sebagai Peserta Apakah Kita Disediakan Tadi Dipaparkan Bahwasannya Tersedia Asrama Apakah Nanti Kita Selama Ada Bootcamp During Itu Kita Bisa Untuk Di Asrama Atau Bagaimana Dan Universitas Yang Lain Apakah Kita Pulang Pergi Atau Kita Harus Ngepost Atau Disediakan Asrama Seperti Di IPB Mungkin Itu Yang Ingin Saya Tanyakan Terima Kasih Oke Beritanya Kesemuanya Kak Siti Ya Iya Iya Bapak Oke Kalau Gitu Saya Bertanya Sekarang Sama Mas Andi Dul Mas Andi Gimana Apakah Ya Jadi Ini Mas Masalah Keuangan Kadang Bikin Pusing Kepala Saya Belum Bisa Jawab Sekarang Saat Ini Kami Sedang Menyiapkan Untuk Bisa Mas Dari Luar Syaratnya Itu Harus Dari Luar Lingkungan Jabodit Kalau Tertarik Mengikuti WMKUI Maka Nanti Akan Disiapkan Tapi Syaratnya Harus Di luar Tapi Kalau Misalnya Punya Rumah Teman Saudara Akan Mungkin Lebih Begitu Jadi Kalau Misalnya Boleh Pilih Satu Kayaknya Gak Bisa Jadi Harus Pilih Satu Dulu Nanti Ada Seleksi Kalau Misalnya Tidak Diterima Di Satu Opsi Bisa Bener Tadi Opsi Yang Lain Terima kasih Mas Oke Terima kasih Mas Sandi Kalau Gitu Saya Langsung Lanjut Mas Kelly Mas Kelly Gimana Kalau Di PSD Kalau Kami Memang Belum Punya Dormitori Seperti Mungkin Di IPB Begitu Jadi Pasti Akan Pulang Balik Sehingga Memang Target Awal Kami Adalah Regional Jabodetabek Sebenarnya Yang Mampu Menjangkau Prasetya Mulia Dan Bisa Pulang Hari Seperti Itu Tapi Kalau Misalkan Tadi Disampaikan Ada Temen Yang Mau Ngekos Disini Silahkan Gitu Ya Tapi Kami Memang Arahkan Untuk Pulang Hari Dan Tadi Kalau Misalkan Kalau Dari Kami Selama Memenuhi Syarat Dan Memang Yang penting Kalau Saya yakin Dari Teman-teman Dari IPB UI Maupun BINUS Kita Akan Lihatnya Semangatnya Motivasi Karena Yang Paling Penting Karakternya Itu Kalau Masalah Ide Nanti Pasti Akan Bisa Dikembangkan Jadi Pertanyaannya Itu Yang Ketika Keterima Semua Mau Pilih Yang Mana Terima Kasih Saya Kembalikan Pak Sandi Oke Terima Kasih Mas Kelly Saya Lanjut Ke Prof May Ini Kayak Tadi Ada Jadi Bisa Mungkin Dijelaskan Lebih Lengkap Lagi Kalau Di BINUS Memang Syaratnya Di luar Jabodetabek Kami Akan Bantu Transportasi Dengan Kereta Api Dan Juga Dengan Untuk Tinggalnya Di Domitorinya BINUS Selamat Di luar Jabodetabek Tapi Kalau Memang Di dalam Jabodetabek Itu Diharapkan Memang Di IPB Apa Kang Ujang Kalau Di IPB Gimana Nih Kang Ya Tadi Sudah Saya Sampaikan Di Awal Bahwa IPB Mencoba Memberikan Pelayanan Terbaik Kami Mencari Yang Terbaik Dan Juga Memberikan Pelayanan Yang Terbaik Sehingga Ada Beberapa Konsep Yang Adik Adik Itu Akan Hadir Dan Sudah Kami Siapkan Dormitorinya Gratis Dan Ada Makan Juga Gratis Kemudian Penjemputan Sudah Kami Siapkan Beri Beberapa Titik Nanti Akan Ada Dijemput Tidak Harus Kompos Begitu Adik Adik Misalnya Daerah Tanggerang Atau Mungkin Daerah Bekasi Jabodetabek Atau Mungkin Nanti Sukabumi Cianjur Itu Ada Titik Yang Akan Ada Penjemputan Jadi Semacam Ada Bis Yang Kita Siapkan Begitu Pak Sandi Jadi Kami Sudah Memikirkan Bagaimana Agar Adik-adik Tidak Kerepotan Ini Yang Coba Kami Berikan Pelayanan Mudah-mudahan Ini Bisa Memuaskan Adik-adik Dan Yang penting Adik-adik Adik Adik Minatnya Kuat Dan Tidak Tidak Mangkir Dalam Bahasanya Jadi Selama Program Itu Aktif Fokus Dan Juga Tidak Berhenti Di Tengah Jalan Ini Juga Kami Sudah Siapkan Dokumen Semacam Fakta Integritas Nah Intinya Kami Mencari Yang Terbaik Yang Berminat Kuat Dan Juga Akan Kami Berikan Pelayanan Yang Terbaik Juga Untuk Ada Dormitory Gratis Nanti Kita Di Bootcamp Ada Konsumsi Dan Juga Penjemputan Penjemputan Di Titik Tertentu Insyaallah Begitu Pak Sandi Oke Jadi Saya Ingat Masa SD Saya Naik Jemputan Jadinya Seru Juga Ini Bisa Ketemuan Oke Kak Siti Najwa Jadi Sudah Tercerahkan Tadi Ketika Apa Namanya Di Tempat Yang Gak Ada Dormitory Jadi Diharapkan Domisilinya Yang Dekat Atau Bisa Pulang Hari Kemudian Ini Berarti Ingat Teman-teman Kalau Sudah Mendaftar Ternyata Misalnya Tidak Lolos Itu Silahkan Bisa Mendaftar Lagi Gitu Jadi Di Website Kita Aman Bukannya Kalian Itu Abis Mendaftar Ditolak Terus Gak Bisa Pokoknya Selama Ada Waktu Maka Dari Itu Inilah Kenapa Kami Siapkan Apa Namanya Sistem Ini Agar Bisa Sesegera Mungkin Daftar Ketika Sudah Daftar Kita Bisa Cek Kalau Memang Tidak Sesuai Bisa Ngejar Yang Lain Bisa Ngejar Yang Lain Sampai Maksimal Pokoknya Dicoba Terus Oke Kera Kera Lebih Gitu Kak Siti Oke Iya Baik Tadi Masih Di Mute Kak Oh Iya Halo Bapak Iya Meneruskan Untuk Lebih Jelasnya Terkait Semisal Nggak Diterima Terus Apakah Kita Setelah Mendaftar Itu Bisa Kita Lihat Pengumuman Diterima Atau Enggaknya Itu Berapa Lama Karena Kita Menjaga Untuk Tidak Kehabisan Waktu Saat Mendaftar Mungkin Itu Yang Ingin Saya Tanyakan Pada Tim UMK Oke Waktunya Kurang Lebih Sekitar 2x24 Jam Itu Bisa Dilihat Gitu Ya Oke Jadi Silahkan Dipantau Mas Wahyu Bisa Menambahkan Baik Ini Pertanyaan Penting Ini Pasti Teman-teman Juga Pengen Tanya Jadi Juga Informasi Kepada Penyelenggara Ya Jadi Pada Saat Mahasiswa Mendaftar Syaratnya Gini Itu Langsung Kalau Diklik Langsung Ke Register Mahasiswa Jadi Mahasiswa Langsung Bendaftar Dulu Harus Punya Akun Dulu Pastikan Ingat Tanggal Lahirnya Jadi Namanya Ingat Tanggal Lahirnya Ingat Pastikan Itu Dulu Untuk Bisa Masuk Ke sana Sama E-mailnya Kalau Sudah Teman-teman Silahkan Memilih Perguruan Tingginya Ada Dan Yang Tampil Di Sana Tidak Hanya Empat Perguruan Tinggi Ini Tapi Ada 17 Perguruan Tinggi Yang Ada Silahkan Memilih Nah Nanti Saat Anda Sudah Submit Untuk Bisa Submit Ada Beberapa Persyaratan Yang Tadi Disampaikan Harus Punya Ini Ini Dan Sebagainya Kalau Sudah Submit Perguruan Tinggi Yang Anda Pilih Punya Waktu 2x24 Jam Untuk Mau Mereview Apa Tidak Jadi Ngambil Review Atau Enggak Kalau 2x24 Jam Itu Enggak Di Proses Review Di Akun Anda Akan Muncul Tombol Apakah Anda Ingin Melanjutkan Atau Pindah Pilihan Nah Jadi 1x Mahasiswa Enggak Boleh Double Jadi Hanya Daftar Sekali Saja Kalau Ini Ditolak Boleh Daftar Ke Tempat Lain Kalau Sudah Diterima Enggak Boleh Keluar Kalau Sudah Diterima Kalau 2x24 Jam Enggak Di Respon Oleh Perguruan Tinggi Yang Anda Pilih Tiba Tiba Akan Muncul Tombol Yang Anda Pilih Apakah Anda Tetap Ingin Melanjutkan Perguruan Nah Kalau Sudah Direspon Oleh Perguruan Tinggi Oh Direview Perguruan Tinggi Punya Waktu 4x24 Jam Untuk Memutuskan Apakah Ini Diterima Ata Tidak Gitu Kalau Ternyata Sampai 4 hari Tadi Enggak Dijawab Juga Nah Itu Muncul Juga Tombol Apakah Anda Melayukan Atau Pindah Nah Harapan Kami Kepada Perguruan Tinggi Pelaksana Saat Ada Masuk Segera Tujuannya Agar Mahasiswa Mereka Yang Sudah Mendapatkan Rekomendasi Gitu Ya Bisa Memilih Atau Pindah Ke Perguruan Tinggi Yang Lain Kalau Misalnya Tidak Diterima Disini Karena Saya Yakin Masing Pelaksana Punya Kriteria Untuk Menerima Mahasiswa Peserta Program Virasa Merdeka Itu Mungkin Gambarannya Harusnya Clear Mbak Siti Dan Juga Teman-teman Yang Ada Disini Silahkan Oke Terima Kasih Sekali Mas Wahyu Sangat Tercerahkan Untuk Waktu-waktunya Jadi Pantau Terus Oke Saya Tahu Pasti PT-PT Pelaksana Ini Sibuk Dengan Ratusan Dan Ribuan Pendaftar Jadi Kalau Misalnya Ada Yang Kelewat Dari 2 24 Jam Bisa Langsung Tetap Proses Jadi Aktifnya Itu Dari Dua Pihak Oke Jadi Teman-teman Mahasiswa Pokoknya Jangan Lupa Untuk Pantau Terus Website Kita Untuk Menjaga Apakah Teman-teman Itu Bisa Ikut Program Ini Oke Saya Mau Lanjut Nih Mas Apa Namanya Ada Tambahan Lagi Sudah Baik Saya Mau Ada Pertanyaan Lagi Titipan Banyak Titipannya Nah Ini Pertanyaan Yang Lumayan Penting Yaitu Benefit Secara Rinci Apa Sajakah Yang Diberikan Perguruan Tinggi Pelaksana Kepada Mahasiswa Jadi Sekarang Apa Namanya Mohon Tolong Dijelaskan Lagi Kenapa Karena Ini kan Semuanya Direkord Sehingga Mahasiswa Bisa Berulang Mendengarkan Apa Saja Benefit Yang Diberikan PT Pelaksana Kepada Para Mahasiswa Tadi Kita Sudah Dengar Jemputan Mungkin Ada Yang Lain Bisa Kalian Disampaikan Oke Mungkin Saya Mulai Dari Mas Kelly Kira Kira Apa Aja Mas Untuk Benefit Benefit Yang Bisa Diberikan Mahasiswa Oke Terima Kasih Pak Sandi Mungkin Kami Kalau Dalam Benefit Ini Sifatnya Non Fisik Yang Pertama Tentunya Akses Terhadap Aktivitas Yang Ada Di Aktivitas Kita Bilangnya Konsultasi Yang Bisa Langsung Ketemu Dengan Dosen Dosen Di Prasetya Mulia Satu Itu Kemudian Juga Kalau Misalkan Kita Juga Akan Masuk Kedalam Kita Buatkan Satu Sistem Manajemen Pembelajaran Yang Bisa Juga Untuk Memantau Prosesnya Mungkin Kalau Tadi Sudah Disampaikan Secara Teknis Detail Kalau Di Masing Perguruan Tinggi Yang Lain Seperti IPB BINUS Dan UI Yang Ketiga Tentu Atmosfer Kita Memang Usahakan Atmosfer Wirausahanya Benar-benar Terasa Lewat Progres Kelompok Karena Memang Ini Adalah Miniaturnya Kegiatan Wirausaha Di Prasetya Mulia Jadi Secara Benefit Kami Akan Lebih Banyak Di Yang Sifatnya Non Fisik Mungkin Begitu Pak Sandi Silahkan Baik Oke Saya Kalau Gitu Lanjut Ke Benefit Benefit Kang Ujang Yang Bisa Kita Dapat Nih Para Mas Baik Terima Kasih Kang Sandi Bagi Adik-adik Mahasiswa Dari Peguran Tinggi Lain Saya Kira Akan Sangat Banyak Benefit Kalau Di kami Tadi Ada Benefit Keuntungan Fisik Dan Non Fisik Yang Pertama Pasti Pengalaman Belajar Di Kampus IPB Kampus Terbaik Kalau Menurut Kami Di Nasional Baik Di Indonesia Maupun Di dunia Ini Sesuatu Yang Sangat Berbeda Bagi Adik-adik Di Luar IPB Yang Kedua Konversi SKS 20 SKS Ini Sudah Kami Atur Sedemikian Rupa Dan Ini Tidak Menyulitkan Bagi Mahasiswa Ini Sudah Paket Lengkap Begitu Yang Kami Siapkan Yang Ketiga Jelas Sertifikat Ini Juga Akan Kami Siapkan Kemudian Yang Berikutnya Adalah Materi Materi Yang Sangat Apa Namanya Keren Begitu Dari Expert Yang Kita Siapkan Baik Dari Dosen IPB Maupun Dari Praktisi Di Luar IPB Kemudian Metodenya Metode Blended Artinya Bisa Belajar Dimana Saja Kapan Saja Kami Siapkan Metode Yang Blended Dengan Sistem Yang Sudah Sangat Teruji Sistem Informasinya Kemudian Pasti Adik-adik Akan Menambah Relasi Baik Dengan Masjidat IPB Maupun Peminat Bisnis Yang Lainnya Begitu Ini Sesuatu Yang Berharga Yang Tidak Mungkin Didapatkan Dari Kampus Adik-adik Masing-masing Kemudian Tadi Fasilitas Pendukung Yang Sangat Super Keren Kalau Kami Sampaikan Auditorium Asrama Dormitori Kegiatan Bootcamp Yang Sudah Kami Rancang Sedemikian Rupa Kami Sebenarnya Ada Program Ofoc Mungkin Bapak Adik-adik Sudah Mengenal One Village One CEO Ini Ini Juga Kami Integrasikan Adik-adik Akan Mitra-mitra Kami Ada 300 Lokasi Begitu Ya Kita Pilih Lokasi Lokasi Yang Sudah Sangat Mapan Ini Bisa Untuk Belajar Tekno Sosio Adik-adik Mahasiswa Jadi Ini Yang Kami Tawarkan Pak Sandi Selain Tadi Dormitori Kemudian Pada Saat Adik-adik Kampus Kami Ada Disiapkan Penginapan Dan Konsumsi Dan Ada Penjemputan Dan Sebagainya Insyaallah Hal-hal Yang Lain Selama Adik-adik Memenuhi Kriteria Yang Kami Harapkan Komitmen Fokus Dan Juga Integritas Begitu Mengisi Apa Namanya Surat Pernyataan Kesediaan Ikut Full Pak Sandi Jangan Sampai Di Tengah Jalan Berhenti Atau Di Ujung Berhenti Kami Akan Berikan Yang Terbaik Itu Insyaallah Sudah Paket Lengkap Yang Kami Tawarkan Terima Kasih Siap Mantap Sekali Nih Banyak Kali Teman-teman Pay Atencion Untuk Semua Benefit Benefit Yang Berikutnya Prof Mungkin Bisa Disampaikan Ada Benefit Benefit Lain Ya Pak Sandi Benefit Diminus Sama Juga Di IPB Fisik Maupun Yang Non Fisik Gitu Ya Kalau Yang Non Fisik Ya Tadi Berarti Memang Mendapatkan Langsung Pengalaman Belajar Dari Startup Dari Industri Yang Memang Banyak Menjadi Entrepreneur Gitu Ya Dan Tadi Sebut Tokopedia Salah Satunya Buktinya Mereka Sangat Routine Sekali Untuk Men-support Adik-adik Kelasnya Bahkan Magampul Banyak Banyak Di Tokopedia Mereka Membuka Kesempatan Adik-adik Kelasnya Nah Yang Kedua Terus Semua Pengajar Kami Adalah Merupakan Coach Yang Tersertifikasi Jadi Kami Tidak Mengizinkan Kalau Dosen Pengajarnya Tidak Memiliki Sertifikasi Coach Supaya Mereka Lebih Memahami Ya Karena Bicara Dunia Usaha Tidak Segampang Kita Membalikkan Telap Apangan Nah Berikutnya Memang Tadi Selain Konversi SKS Yang Sangat Mudah Fasilitas Fasilitas Fisik Kemudian Kita Juga Mempertemukan Bahwa Hasil Kita Mendampingi Untuk Bitsdeck Membuat Proposal Bisnisnya Supaya Benar-benar Nyata Dan Memang Sesuai Kebutuhan Dilihat oleh Investor Itu Memang Layak Untuk Diberikan Pendanaan Bahkan Kita Mengetah Demikian Rupa Supaya Nanti Mereka Bisa Bertemu Untuk Bisa Melakukan Presentasi Secara Langsung Dengan Venture Capital Tersebut Dan Pameran Membuktikan Bahwa Rindisan Usaha Yang Mereka Lakukan Ide-idenya Sudah Bisa Nyata Untuk Bisa Diterima Misalnya Oleh Masyarakat Mungkin Itu Oke Saya Ke Pak Sandi Sekarang Dari UI Kira-kira Benefit-benefit Apa lagi nih Pak Sandi Yang bisa Apa namanya Teman-teman Mahasiswa Dapatkan Main di Danau Utan Oke Terima kasih Pak Sandi Ya Ini kalau saya Dapat yang terakhir Enaknya Dapat Contekan juga Dari sebelum-sebelumnya Ya Ya Tapi Luar biasa ya Masing-masing Tadi Setiap universitas Kalau di UI Lagi-lagi nih Saya mau Menyampaikan Keunggulannya adalah Multidiscipline tadi Bahkan untuk Masa UI-nya sendiri Belum pernah Mungkin ada Kesempatan Yang bisa Kuliah Bareng Lintas fakultas Beride bersama Berinovasi bersama Lalu nanti Dicoba Di lapangan Dengan mentoring Sampai nanti Ke pitching day Jadi saya rasa Itu Nilai keseruan Yang Belum tentu Bisa didapatkan Sehari-hari Ya Dengan Mirausa Merdeka Ini bisa Ada Jalannya Kalau misalnya Dari luar Universitas Indonesia Nanti bisa Bergabung juga Tentunya tadi Atmosfer untuk Berkuliah di UI Nanti Relasi Dengan Teman-teman Inovasinya ini Bisa menjadi Bridging aja gitu ya Untuk bisa Mengembangkan Inovasi-inovasi yang lain Siapa tau Inovasinya nanti Harus pivot Dan kita harus Harus juga Nggak boleh terlalu rigid Kalau ada inovasi Harus mengikuti Pemanjaman Dan kebutuhan Pasar juga Nah ini Saya rasa Kemistrinya Sudah didapatkan Di sini Jadi Kalau sertifikat Sudah pasti Nanti dapat Masalah transfer SKS Tapi Pastinya Dibantu Tapi Itulah Kemudian dari UI Kita bisa Membuat suatu Atmosfer Multidisiplin Supaya nanti Bisa Lebih kuat Inovasinya ke depan Terima kasih Oke Saya Kumpulnya Cuma mikir kayak gini Ketika Kita itu Selalu ngeliat Rumput tetangga ya Aduh Kayaknya enak nih Kuliah di BINUS Aduh enak Kayak kuliah di IPB Di Prasmul Di UI gitu This is your moment Gitu Mencoba rumput tetangga Mencoba rumput tetangga Selama 6 bulan Kayaknya itu Nggak ada deh Di tempat lain gitu Ketika kita cuma bisa Rumput tetangga lebih hijau Nah sekarang silahkan cobain deh Itu rumput tetangganya Oke Saya sekarang punya Apa namanya Terakhir Bapak Ibu semuanya Karena kita sudah mau Jam 11 Dan akan sholat Jumat Jadi Saya minta Closing statement aja Closing statement Dan Strategi Untuk Melakukan Roadshow Ke mana namanya Perguruan tinggi Perguruan tinggi Apa namanya Mitra Karena Ini juga tetap harus dilakukan Agar Apa ya Lebih cepat Pendaftaran mahasiswanya Dan mungkin bisa Lebih masif Sehingga Apa namanya Memenuhi target Gitu Jadi closing statement Dan Strategi untuk Roadshow ke PT Mitra Saya mulai mungkin dari Mas Kelly lagi ya Mas Urutannya sama Silahkan mas Baik Terima kasih Pak Sandi Mungkin sebagai Closing statement Teman-teman Ini kesempatan yang Luar biasa Kalau Saya mungkin Minjemnya bukan Rumput tetangga Lebih hijau Rumput tetangga Lebih biru Gitu ya Karena Prasetya Mulia Biru Jadi Teman-teman Ini kesempatan yang Luar biasa Untuk kita mencoba Kesemuanya Ada 17 Tadi disampaikan Jadi tidak hanya Yang 4 hari ini saja Tapi juga yang lain-lain Juga sangat Menurut saya Sangat baik sekali Lalu Pertimbangkan baik-baik Mungkin Memilih Mungkin yang berdasarkan Regional Atau apa Silahkan Namun Kalau Misalkan tertarik Untuk ke Prasetya Mulia Kami siap Kita bersama-sama Membangun Begitu ya Kami tidak pernah Menjanjikan bahwa Akan sukses Berwirausaha Tapi Dengan proses Yang ini Tingkat keberhasilannya Itu Bisa Lebih baiklah Begitu Jadi kita bersama-sama Syarat kami Lebih kepada Kami ingin melihat Komitmen saja Jadi teman-teman itu Paling mudah Melihat komitmen Jadi kami tidak Awatir Terkait dengan Teknis dan macam-macam Gak apa-apa Mas kalau belum ada ide Boleh gak? Boleh Tapi kita coba Tuangkan dulu Tadi kata Pak Sandi Sumber banyak Intinya mari kita Belajar bersama-sama Siapa tahu ini Kesempatan teman-teman Untuk bisa Merintis jadi Birausaha Yang merdeka Sukses Dan sejahtera Terima kasih Saya kembalikan ke Pak Sandi Oke Nanti teman-teman Prasmul Juga melakukan Roadshow ya Ke kampus-kampus Agar bisa Apa namanya Pada tahu lagi Oke Berikutnya Kang Ujang Closing statementnya Dan strategi Untuk jalan-jalan Ke PT-PT Mitra nih Gimana? Terima kasih Kang Sandi Jadi IPB Jadi IPB sendiri Memiliki motto Inspiring innovation With integrity Ini yang akan dirasakan oleh adik-adik Di luar IPB Bagaimana inovasi-inovasi bisnis IPB ini sangat inspiring bagi bangsa ini Itu yang pertama Ini insya Allah akan kami berikan Kemudian juga kami Akan selalu Mencari yang terbaik Ya Dan akan memberikan yang terbaik kepada Adik-adik semuanya Nah mencari yang terbaik tadi Yang paling penting adalah Komitmen yang kuat Dan punya minat yang kuat Ya Di dalam mengikuti program ini Ini yang akan kami cari Dan kami punya keyakinan Tadi yang selamat Pak Sandi Siapa cepat dia dapat Ya Sesegera mungkin Kami akan mencoba Menidentifikasi Yang memiliki komitmen kuat Dan juga Minat yang kuat Jadi ayo Sesegera mungkin Mendaptarkan ya Kami Karena Siapa cepat dia dapat Dan Itu yang akan kami cari Dan yang terakhir Kami akan memberikan yang terbaik Bagi yang Punya minat ke IPB Memberikan yang terbaik Apapun yang Sudah kami siapkan Ini semuanya adalah untuk Memberikan yang terbaik Bagi adik-adik mahasiswa Baik IPB Maupun di luar IPB Itu mungkin Pak Sandi Sesegera mungkin Adik-adik Menyiapkan diri Intinya Ayo bersama-sama Ini adalah Kesempatan Yang paling berharga Jangan disiasiakan Hari ini juga Silahkan mendaftar Hari ini juga Saat ini juga Silahkan mendaftar Terima kasih Baik Kang Ujang Pokoknya ditunggu juga nih Apa namanya IPB roadshow Ke kampus-kampus lain Agar bisa lebih masif lagi Berikutnya silahkan Prof May Untuk closing statementnya Ya makasih Pak Sandi Ya Kalau Anda ingin merasakan Mulia Berwirausaha Mengalami pengalaman Wirausaha Di kampus terbaik Salah satu kampus terbaik Gitu ya Sini saatnya Tadi bener banget Yang dikatakan Pak Sandi Gitu ya Daripada kita cuma melihat Rumput tetangga Lebih hijau Tadi kata Atau lebih biru Kata Mas Kelly Gitu ya Rasain aja langsung Gitu ya Nah kan kita juga Mungkin tahu Itu banyak banget Alumni Bindus Yang sukses menjadi Entrepreneur Nah Teman-teman Rekan-rekan mahasiswa Silahkan Kalau ingin mencobanya Merasakan Satu semester Bersama Bindus Gitu Nah untuk roadshow Memang kami juga punya Sudah kerjasama Dengan beberapa kampus Pak Sandi Gitu ya Yang kami punya jaringan Namanya Numi National University National White Gitu Nah itu Kita juga memang Masuk kerjasama Dengan mereka Di 21 perguruan tinggi Secara langsung Tapi tidak menutup Kemungkinan Dari perguruan tinggi Lainnya pun Silahkan saja Ya Untuk datang ke Bindus Karena kami tidak hanya S2C Untuk 21 perguruan tinggi Tersebut Tetapi kita juga Buka untuk semuanya Jadi silahkan Dan panteni terus Lewat sosial media Pak Kami punya channel Youtube Juga ada Instagram Facebook Dan lain-lain Baik Terima kasih Prof Mungkin Sebelum saya ke Pak Sandi Apa namanya Teman-teman Dari Prasmo IPB dan Bindus Boleh di-share juga ya Di-chat Apa namanya Instagramnya Agar teman-teman juga bisa Langsung lihat Gitu Oke Last but not Last but not Please Pak Sandi Closing statementnya Dan rencana Untuk roadshow Ke PT-PT Apa namanya Sekitar Gimana Pak Silahkan Oke Pak Sandi Ya Jadi Rauh Sama DKI Ini kalau tadi Ada warna Hijau Biru Kalau UI Warna-warni Kalau tadi saya Sudah Sampaikan Karena Multidiscipline Sekali Harapannya Teman-teman Masiswa calon peserta WMK UI bisa mendapatkan paparan yang beragam keilmuannya dan bisa siapa yang gak pengen kuliah di UI jadi kami akan membangun jiwa kewirausahaannya inovasi bisa aja kemudian terpatahkan bahwa ternyata ada pergeseran kebutuhan zaman dan seterusnya bagaimana jiwa kewirausahaannya itu bisa lebih mantap bagaimana membangun tim dengan korelasi dengan teman-teman baik satu universitas lintas universitas gitu ya karena cuma belajar terus di depan kelas atau di depan laptop kalau zaman sekarang ini ya WFH dan school from home gitu itu tidak bisa membangun jiwa kewirausahaan jadi ikutlah kewirausahaan merdeka UI supaya bisa membangun wirausahaan yang kreatif dan kompetitif di masa depan kalau untuk roadshow kami terdekat tanggal 28 hari kamis akan ada acara pitching day tadi saya lupa yang menyampaikan kami akan ada pitching day di gedung Imeri UI Salemba nanti kami akan paparkan juga nih terkait kirausahaan merdeka dan kami akan bikin series of webinar dan juga akan roadshow ke beberapa universitas di selain UI terima kasih Pak Sandi baik terima kasih saya apa namanya saya insight saya terbuka saya sekaligus iri sama teman-teman mahasiswa yang sekarang bisa ikut UMK gitu ketika saya apa namanya gak bisa gitu kan jadi nanti saya bisik-bisik aja deh sama Prof. May sama Pak Ujang sama Pak Sandi sama Pak Kelly gitu kalau pengen lihat-lihat ngintip-ngintip ya selama nanti itu berjalan ya terima kasih sekali Bapak Ibu atas waktunya mudah-mudahan program ini bisa mencetak banyak sekali wirausaha muda Indonesia karena itu yang sangat-sangat kita butuhkan oke dari saya sekian saya cuma mengingatkan lagi kepada teman-teman untuk daftar sekarang ya register diri kalian sekarang pilih kampus mana yang kalian suka kalau kalian punya competitive advantage untuk pergi yang jauh untuk bisa apa namanya punya dana untuk pergi dan tinggal di tempat yang agak jauh silakan boleh pilih juga gitu tapi silakan juga menyesuaikan regionalnya jangan lupa dilihat nih di chat itu banyak sekali sosial media-sosial media dari BINUS dari IPB dari Prasmul dan UI itu silakan di follow mohon maaf kalau saya gak bisa menjawab semua pertanyaannya jadi silakan pertanyaannya ditanyakan langsung di DM langsung ke WMK program PT pelaksananya masing-masing oke dari saya terima kasih Prof. Mel terima kasih Pak Ujang terima kasih Mas Kelly terima kasih Mas Sandi sampai bisa ketemu di lain kesempatan ya nanti saya juga pengen lihat-lihat perkembangan dan perjalanannya barang-barang tim WMK oke sekian dari saya saya Sandi Aditya BIBM PBS salah satu dari tim Wira Usaha Merdeka Pusat mohon undur diri mohon maaf kalau ada salah-salah kata Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Om Santi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih Prof. Meli Pak Ujang Pak Sandi Pak Kelly Alhamdulillah terima kasih kandungan mahasiswa selamat 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 terima kasih Pak Ujang Alhamdulillah Alhamdulillah oke sudah beres sisi foto Pak Sandi great thanks ya selamat selamat ketemu lagi sampai ketemu lagi Mas Rengga dan teman-teman semua terima kasih Ibu ditunggu jasarnya ya ya siap-siap kami dari Universitas Diasungan Santara akan mendukung program Wira Usaha Merdeka siap terima kasih izin Bapak Ibu ya silahkan sub indo by broth3rmax Bapak Ibu